Drama dimulai dengan artis santik yang bernama Oh Yunso, dirinya terkena skandal penyalahgunaan narkoba yang membuat para wartawan menyerbunya dengan beberapa pertanyaan, namun Yunso tak menjawabnya. Singkatnya, Yunso pun dinyatakan tak bersalah karena tes obatnya menunjukkan hasil negatif, tapi kini dirinya memiliki reputasi yang sangat buruk. Yunso yang berada di rumah mulai kebingungan dengan karirnya saat ini, namun manajer Kong selalu menyemangatinya kalau Yunso bisa kembali berakting lagi. Lalu Yunso melirik sebuah naskah yang manajer Kong bawa, dia pun mengira kalau itu untuk drama barunya. Seketika moodnya pun menjadi senang, namun dengan gugup manajer Kong menjelaskan kalau itu bukan untuk Yunso. Yunso yang sudah terlanjur antusias lalu merebut naskah itu dan masuk ke dalam kamar mandi untuk menghindari manajer Kong. Ia lalu membacanya dan berpikir kalau ceritanya begitu menarik, dan dia pun bergumam kalau dia sangat cocok dengan karakter utama di drama itu. Terima kasih telah menonton! Yunso mengatakan jika seri drama ini sangat cocok untuknya. Lalu manajer Kong pun langsung membantahnya dengan mengatakan kalau drama ini ditujukan untuk artis lain. Namun Yunso sangat gigih dan bersikeras untuk mendapatkan peran itu. Akhirnya Yunso menemui penulis Lee namun penulis Lee tetap menolaknya. Dia merasa terbebani jika harus bekerja sama dengan Yunso yang sedang terkena skandal. Yunso pun berusaha meyakinkan jika berita itu tidaklah benar, namun penulis Lee tetap tidak mau. Dia mengatakan dengan jujur jika sebenarnya Yunso bukanlah artis yang berbakat. Namun Yunso terus merengek untuk mendapat peran itu, begitupun dengan manajer Kong yang juga ikut membucuk penulis Lee. Yang pada akhirnya penulis Lee terpaksa mengizinkan asalkan Yunso bisa mendapatkan pengalaman lapangan di firma hukum yang nyata. Karena latar belakang karakter Yunso nantinya akan menjadi seorang pengacara. Di kantor agensinya, Yunso langsung menolak akan tetapi manajer Kong merasa jika itu hal yang biasa. Dan justru itu akan membantu Yunso untuk mendapatkan kemistri di peran yang akan dia bawakan nanti. Seo Yun yang mendengar perdebatan mereka pun bingung untuk memutuskan apa. Manajer Kong lalu menambahkan lagi jika ini adalah drama comebacknya Yunso. Kalau Yunso menolaknya, dia mungkin harus menunggu dua tahun untuk bisa berakting lagi. Akhirnya dengan rasa terpaksanya, Yunso mengatakan kalau dia mau mencoba bekerja lapangan selama tiga bulan. Di sebuah ruangan pengacara, seorang CEO mendapatkan telepon tentang Yunso yang akan bekerja di sana. CEO yang bernama Jun Kyu ini sangat kegirangan dengan itu karena dia merupakan fans berat dari Yunso. Dia pun lalu menitipkan Yunso kepada seorang pengacara tampan dan kompeten namun berhati dingin. Yang bernama pengacara Jung Rok. CEO Jun memberitahu pada Jung Rok jika dia akan merekrut sekretaris untuknya, yaitu seorang aktris cantik yang bernama Oh Yunso. Namun Jung Rok menolaknya karena baginya perusahaan ini bukanlah gurauan, apalagi ajang pamer untuk memperkejakan seorang artis menjadi sekretaris. Jung Rok menolaknya dengan tegas, namun CEO Jun kembali membujuknya untuk membiarkan Yunso bekerja sebagai sekretarisnya hanya dalam tiga bulan saja. Kesokan harinya, para staf firma menunggu kedatangan Yunso sang artis terkenal. Namun berbeda dengan Jung Rok yang tak peduli dengan hal itu. Jung Rok pun lalu mencari tahu tentang Yunso di internet dan yakin kalau dia pasti tak akan bisa bertahan selama tiga bulan. Singkatnya, Yunso datang ke kantor firma dengan dress hitamnya dan berjalan layaknya selebriti di red carpet, yang membuat para staf firma melongo melihatnya. Yunso pun menyapa pegawai dengan ramah yang juga disambut dengan antusias oleh para staf lain. Setelahnya, Yunso masuk ke ruangan Jung Rok dan memperkenalkan dirinya namun Jung Rok bersikap dingin dan tak peduli. Yunso pikir Jung Rok tak mengenalnya sebagai Oh Yunso yang muncul di banyak iklan, bahkan model untuk laptop yang sedang ia pakai. Yunso pun terkejut karena melihat orang Korea yang tak tahu siapa dirinya. Lalu, Jung Rok memberitahu Yunso agar selalu datang on time ke kantor besok. Di sini, Jung Rok hanya mengetahui jika Yunso bekerja sebagai sekretarisnya hanya untuk mengisi waktu luang karena sedang terkena skandalnya. Yunso lalu duduk di ruangannya sambil mengeluh karena sikap Jung Rok yang begitu dingin itu. Yunso yang masih awam dalam pekerjaannya merasa bersemangat demi seri drama yang akan dia perankan nanti. Lalu, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya dengan mendapat telepon dari seseorang yang ingin berbicara dengan pengacara Jung Rok. Bukannya menyambungkannya pada telepon milik Jung Rok, Yunso malah melambaikan tangan sambil mengangkat ganggang telepon dan memberitahu Jung Rok kalau ada orang yang meneleponnya. Jung Rok yang keheranan dengan sikap Yunso itu pun merasa kesal, tapi dia tak bisa marah dan bertanya, apa Yunso tak tahu bagaimana cara untuk meneruskan panggilan. Singkatnya, Yunso banyak menganggur sampai pada akhirnya Jung Rok datang lalu memintanya untuk menyalin beberapa berkas. Namun, Yunso tak sengaja menjatuhkan berkas-berkas itu yang membuat Jung Rok hanya bisa menghela nafas. Yunso tampak tak nyaman untuk mengambil berkas-berkas yang terjatuh karena pakaiannya yang minim, yang pada akhirnya membuat Jung Rok mengambilnya sendiri dan menyindir Yunso untuk bersantai saja di kantor. Kedatangan Yunso di kantor membuat para karyawan terus menghampirinya pada jam kerja dan meninggalkan pekerjaan mereka. Jung Rok akhirnya masuk ruangan dan heran karena semua pegawai berkumpul di sana begitu pun juga dengan CEO Jun. Dengan sikap dinginnya, Jung Rok mengatakan pada mereka untuk kembali bekerja. Jung Rok pun menegur Yunso agar tidak bersikap seenaknya di kantor. Yunso yang kesal dengan perkataan Jung Rok itu pun balik menegurnya kalau Jung Rok selalu saja berpikir negatif tentangnya. Jung Rok pun lalu terang-terangan kalau dia tak suka dengan orang-orang seperti Yunso yang tak serius dalam melakukan pekerjaan, terlebih lagi dengan menggunakan dress mini yang Yunso kenakan itu. Ia lalu menyuruh agar besok mengganti pakaian yang lebih pantas terlebih dahulu agar bisa bertahan selama tiga bulan. Yunso yang kesal pun bergegas ke toilet dan berteriak marah pada Jung Rok. Saat pulang, Yunso bercerita panjang tentang Jung Rok yang cerewet dan menyebalkan. Yunso ingin kalau Jung Rok harusnya mengajarinya dan membimbingnya, bukan malah memarahinya. Kesokan harinya, manajer Gong membangunkan Yunso yang tertidur di meja belajarnya. Yunso yang sangat takut telah datang ke firma pun langsung bergegas siap-siap. Manajer Gong lalu merasa aneh padahal tadi malam Yunso sangat kesal sampai ingin berhenti bekerja. Namun manajer Gong melihat pencarian Yunso di komputernya tentang lingkup kerja sekretaris firma hukum. Manajer Gong merasa heran jika Yunso menyempatkan waktu untuk mencari ini sepanjang malam dengan tangannya sendiri. Lalu setelah itu, manajer Gong pun mengantarkan Yunso ke tempat kerjanya. Dengan penuh semangat, kali ini dia akan melakukan pekerjaannya itu. Di sisi lain, Jung Rok bertemu Yorim yang berprofesi sebagai jaksa yang mana mereka adalah teman dekat. Yorim meminta bantuan pada Jung Rok tentang beberapa pekerjaannya. Yorim juga sempat menggoda Jung Rok kalau kini pasti dia sangat senang karena mempunyai sekretaris yang sangat cantik. Namun, Jung Rok mengeluh kalau sekretarisnya itu hanya menyulitkannya saja. Di ruangannya, Yunso berlatih untuk menyambungkan teleponnya ke telepon milik Jung Rok. Dia pun senang ketika berhasil melakukannya. Lalu, dia juga belajar membuat salinan dokumen yang diacari oleh Hei Yun, rekan kantornya. Setelahnya, Yunso menyapa Jung Rok yang baru saja datang dengan mood senangnya. Yunso juga memberitahu jika dia sudah membereskan meja Jung Rok dan menata beberapa dokumen. Mengetahui hal itu, Jung Rok pun panik karena Yunso melakukan sesuatu yang tak diperintahkannya. Karena laporan uji cobanya menjadi kacau akibat telah dirapikan oleh Yunso. Yunso pun jadi kesal karena dia hanya melakukan yang terbaik dan ingin belajar. Setelah itu, pengacara Choi mendatangi Jung Rok dan mengembalikan dokumen yang ia pinjam, yaitu dokumen yang sedang dia cari yang dia pikir hilang karena Yunso. Pada akhirnya, Jung Rok pun meminta maaf karena sudah menyalahkan Yunso dan terburu-buru membuat kesimpulan. Namun, Yunso tak terima begitu saja karena dia sudah sakit hati dengan sikap Jung Rok yang meneriakinya tadi. Jung Rok pun kembali mengingatkan Yunso agar tak menyentuh barang-barangnya lagi. Singkatnya, para staf firma mengadakan makan malam untuk Yunso, kecuali Jung Rok yang tak antusias untuk hadir. Di sana, Yunso mabuk dan mulai menceritakan tentang sikap Jung Rok yang begitu keterlaluan dan selalu saja memarahinya. Ketika Yunso mabuk sampai tak sadarkan diri, CEO Jun pun bingung dan kasihan pada Yunso yang tak akur dengan Jung Rok. Lalu, dia mengatakan kalau dia akan menangani perselisian Yunso dan Jung Rok nanti. Ketika hendak pulang, Jung Rok datang. Yunso yang mabuk lalu menyapa Jung Rok dan mengajak Jung Rok menyelesaikan perselisian di antara mereka. Yunso pun mulai mendekat ke arah Jung Rok, namun Jung Rok menghindar yang membuat Yunso kehilangan kesimbangan dan membuatnya terjatuh. Para staf yang melihatnya pun langsung melongo. Yunso yang jatuh merasa malu dan makin kesal dengan Jung Rok yang membiarkannya jatuh begitu saja. Namun, Jung Rok hanya memasang muka dingin dan merasa tak bersalah. Saat sampai rumah, Jung Rok sudah ditunggu oleh teman lamanya yaitu Seewon. Di sini, Seewon mengatakan kalau besok dia sudah mulai bekerja dan tak punya tempat tinggal untuk saat ini. Dia pun memaksa Jung Rok untuk mengizinkannya tinggal di rumahnya beberapa hari. Jung Rok yang terpaksa pun akhirnya memperbolehkannya. Sementara itu, di rumah, Yunso menjerit kesal karena malu dengan kejadian tadi. Dia mengumpat dan bergumam jika dia akan membalas dendam pada Jung Rok dengan caranya sendiri. Dia akan menjadi sekretaris yang sempurna dan membuat Jung Rok bergantung padanya. Lalu, saat dia berhenti setelah tiga bulan, maka Jung Rok akan menyadari betapa pentingnya dia baginya. Kesokan harinya, Jung Rok datang ke kantor dan mendapat banyak kritikan dari staff lain yang menilai sikapnya pada Yunso tadi malam. Karena mereka yakin Yunso pasti malu dengan kejadian tersebut. Ketika sedang bekerja, Jung Rok berniat untuk mengangkat telepon sendiri karena tahu jika Yunso pasti tidak bisa untuk meneruskan panggilannya. Tapi kini, Yunso sangat mahir dengan hal itu yang membuat Jung Rok pun terkesan. Sementara itu di dapur, Min Hye dan Hyeong sedang membicarakan Yunso yang terlibat skandal narkoba bersama pria konglomerat. Mereka penasaran apa hubungan Yunso dengan pria itu. Tanpa mereka sadari, Yunso mendengar percakapan itu begitu pun dengan Jung Rok yang berada di belakang Yunso. Meskipun sedih, Yunso tetap menjaga mood senangnya di depan mereka berdua. Setelah itu, Yunso datang dengan senyumannya membawakan teh untuk Jung Rok. Akhirnya, Jung Rok menyadari jika Yunso selalu bersikap ceria padahal hatinya selalu sedih. Setelah pulang bekerja, manajer Gong melihat Yunso yang hanya diam saja. Lalu dia pun bertanya apakah pengacara Jung Rok menyulitkannya lagi. Karena kalau seperti itu, manajer Gong akan mengusulkan pada CEO untuk memindahkannya ke divisi lain. Namun, Yunso tak mau. Dia tetap pada pendiriannya untuk menjadi yang terbaik agar Jung Rok menyesal sudah meremehkannya. Sementara itu, Jung Rok teringat dengan Yunso yang menahan amarah ketika rekan kerjanya menggosipkannya. Jung Rok melihat Yunso yang tersenyum dengan orang-orang yang membicarakannya. Namun ketika Yunso sendiri, dia begitu terlihat sedih. Hal itu membuat Jung Rok mulai bisa melihat sisi positif dari seorang Yunso. Kesokan harinya, Yunso mengemudikan mobilnya dengan sangat gugup karena ini baru pertama kali untuknya. Dia pun pede dengan itu, tapi Yunso malah membuat keributan di jalan raya karena membawa mobil dengan sangat pelan. Beberapa mobil mencoba menyalipnya sambil menyalakan klakson. Nah, karena marah, seorang pria keluar dari mobilnya dan marah-marah kepada Yunso. Pria itu lalu menyuruh Yunso untuk segera turun. Sementara Yunso yang sangat ketakutan, berusaha untuk menelepon manajer Gong. Tapi tiba-tiba, Jung Rok datang yang membuat si pria itu melongo. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Dengan keahliannya sebagai seorang pengacara, Jung Rok sangat pandai membela diri dan memojokkan si pria itu. Singkatnya, di kantor, Jung Rok meminta pada Yunso untuk mencoba. Untuk mencari contoh-contoh kasus di situs web dan ini adalah kerjaan pertama yang Jung Rok berikan pada Yunso. Yunso pun berhasil mengerjakan itu yang membuat Jung Rok akhirnya memuji Yunso untuk pertama kalinya. Setelah pulang kantor, Jung Rok mengajak Yunso untuk makan malam bersama. Yang membuat Yunso merasa bingung dengan sikap Jung Rok yang begitu baik hari ini. Ketika mereka sudah ada di restoran daging panggang, Yunso berpikir jika Jung Rok sering datang ke restoran sepi itu. Jung Rok sendiri sengaja mengajak makan Yunso di sana karena dia tahu jika Yunso tak suka pergi ke tempat yang ramai. Setelah itu, Yunso melihat posternya yang dipajang sebagai model iklan soju. Dia pun dengan bangga memberi tahu itu ke Jung Rok. Namun tak lama, seorang pria masuk dan mengatakan kalau dia harus mengganti poster itu dengan model yang baru. Mengetahui hal itu, Yunso pun hanya diam saja dan mencoba bersikap santai. Yunso lalu mengatakan jika dia sudah terbiasa dengan gosip dan bulian seperti itu. Walaupun dia tak baik-baik saja dengan itu, tapi Yunso berusaha untuk menerimanya. Setelah itu, Jung Rok pun menanyakan tentang perasaan Yunso setelah bekerja di firma hukumnya. Yunso pun menjawab jika dia pikir itu sulit sampai sekarang. Tapi hari ini dia menikmatinya karena Jung Rok memberikan pekerjaan lalu memujinya. Dan bahkan membelikannya daging panggang sebagai bonus. Setelah mereka keluar dari restoran, Jung Rok terang-terangan pada Yunso bahwa awalnya memang Jung Rok menganggap kalau Yunso itu hanya mengganggunya. Namun kali ini, Jung Rok bersetia untuk membimbing Yunso agar menjadi sekretaris yang baik. Mendengar hal itu, Yunso pun tak percaya dan merasa senang lalu ia berterima kasih pada Jun Rok. Di rumah, Jung Rok melihat siaran televisi tentang kasus imuni seorang wanita 35 tahun yang dicurigai membunuh suaminya. Dia ditangkap oleh kejaksaan malam ini dan mayat suaminya rusak parah bersama dengan dua luka tusuknya. Kesokan harinya, Yunso masuk ke kantor menyapa semua rekan kerjanya. Suasana hatinya sangat baik karena Jung Rok yang sudah menerimanya. Lalu setelah itu, Jung Rok memberikan beberapa daftar pekerjaan untuk Yunso. Ketika Yunso kembali ke meja kerjanya, ia mengeluh karena lisnya yang begitu panjang. Namun meski berat, dia tetap mengerjakannya. Menyusun semua urutan berkas dan juga menyerahkan beberapa berkas ke pengadilan. Setelah itu, Jung Rok membawa tumpukan berkas dan meminta Yunso membuat salinan untuk semua berkas itu. Hal itu membuat Yunso melongo karena berkas itu sangat tebal. Di dalam hatinya, dia mengira jika Jung Rok akan memperkejakannya dengan baik. Tapi, ini lebih mirip dengan perbudakan. Seharusnya, dia tidak makan malam dengan Jung Rok tadi malam. Ucap Yunso mengeluh kesal. Akhirnya, Yunso pulang ke rumah dan melihat naskah film terbarunya. Dia benar-benar ingin bermain di seri itu, jadi dia akan berusaha lebih keras lagi. Kesokan harinya, Yunso pergi ke pengadilan untuk menyerahkan berkas. Dia pun menghubungi Jung Rok dan memberitahu jika pekerjaannya sudah selesai. Jung Rok pun lalu mengizinkan Yunso untuk pulang lebih dahulu. Namun, Yunso tak sengaja bertemu dengan Pak Choi, rekan pengacara di firma. Pengacara Choi yang karakternya genit lalu mengajak Yunso untuk melihat persidangan saat itu. Sidang dimulai dengan terdakwa Kim Yuna, seorang pelajar yang telah menipu para korban bahwa dia adalah teman dekat Ji Hong, member X-10. Yunso yang mengamati itu pun berbisik pelan pada Pak Choi kalau sepertinya Yuna itu sedang berbohong. Di malam harinya, Yunso membaca buku hukum untuk mendalami pekerjaannya. Kemudian, dia pun mendapatkan pesan dari Jung Rok yang memuji pekerjaan Yunso akhir-akhir ini. Keesokan harinya, si O Jun meminta pada Jung Rok untuk mengambil alih kasus Kim Yuna agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Jung Rok pun menyetujui dan dia pun meminta pada Yunso untuk datang ke sekolah Yuna untuk mendapatkan petisi dari teman-teman Yuna agar meringankan hukumannya. Namun, Yunso tentu saja keberatan karena dia tahu jika Kim Yuna memang bersalah karena sudah menipu teman-temannya. Akhirnya, dia pun pergi ditemani oleh Pak Lee, seorang asisten pengacara di firma. Yunso dan Pak Lee mendatangi beberapa teman Yuna di sekolah, namun ternyata mereka kompak menolak petisi untuk Yuna. Karena sikap Yuna yang begitu menyebalkan dan banyak merugikan orang. Hal itu membuat teman-temannya pun jadi membencinya. Singkatnya, Yuna pun datang ke kantor Jung Rok. Dia bersikap angkuh dan tidak ingin bekerjasama dengan Jung Rok untuk meringankan hukumannya sendiri. Nah, Yunso yang terus mengamati percakapan mereka pun tak tahan dan langsung masuk ke dalam. Ia menegaskan pada Yuna untuk bersikap baik karena pengacara Jung Rok adalah orang yang akan membantunya. Namun, Yuna malah menyuruh Yunso untuk menjauh dengan mengatakan jika dia adalah aktris yang gagal. Setelah itu, Jung Rok meminta pada Yunso untuk tidak ikut campur. Yunso memberitahu kalau semua teman Yuna kompak menolak petisi untuk Yuna. Jadi menurut Yunso, Jung Rok hanya buang-buang waktu saja untuk mendengarkan kebohongan dari Yuna. Kesokan harinya, Yunso pergi ke kantor agensinya dan dia merasa kaget mengetahui tentang Kim Yuna yang ternyata adalah mantan trainer dari agensinya. Ternyata, Yuna memanglah bersahabat dekat dengan Ji Hong X-Ten. Jadi, mungkin sebenarnya Yuna tak berniat untuk menipu karena dia dengan Ji Hong Sang Idol memang berteman dekat. Mengetahui hal itu, Yunso pun langsung menemui Yuna. Yunso mengerti bagaimana perasaan Yuna. Impiannya melakukan debut harus gagal karena dia dikeluarkan dari dunia itu. Yuna sendiri merasa putus asa dan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, Yunso tetap meyakinkan Yuna dengan semua pengalamannya. Yuna pun hanya bisa terdiam dan sepertinya apa yang dibicarakan oleh Yunso memanglah benar. Yunso juga menasihati jika Yuna harus berhenti merugikan dirinya sendiri dengan bertingkah seperti ini. Yuna yang tadinya angkuh, akhirnya dia pun luluh berkat Yunso yang memahami tentang perasaannya. Singkatnya, di ruangan sidang, Jungrok membela jika Yuna tak bersalah karena Yuna dengan Jiyong X10 memang berteman. Jadi, Yuna sama sekali tak ada niat untuk menipu teman-temannya. Setelah bersidangan selesai, Jungrok kembali memuji pekerjaan Yunso karena berkatnya lah Yuna jadi luluh dan membuat Jungrok berhasil memenangkan bersidangan itu. Setelah itu, Yunso dan Jungrok kembali ke firma. Sesampainya di sana, Angie memanggil Yunso. Dia ingin tahu tentang persidangan tadi. Heyeong pun juga langsung memuji sikap Jungrok itu. Tak hanya cerdas, Jungrok juga memiliki wajah yang tampan. Bukankah dia sedikit menarik? Tanya Heyeong pada Yunso. Dengan malu-malu, Yunso pun menjawab jika dia tak tahu. Lalu ia pun bergegas ke ruangannya. Setelah itu, Yunso pun sependapat dengan Heyeong jika Jungrok memang tampan. Lalu dia meminta pada Jungrok untuk mengajarkan tentang beberapa buku yang sudah ia beli. Jungrok pun menyetujuinya dengan mengatakan jika Yunso memang pantas belajar banyak tentang dunia hukum yang membuat Yunso kegirangan. Esok harinya, Yunso sudah menghayal kalau dia akan belajar romantis dengan Jungrok yang membuat Yunso senyum-senyum sendiri. Namun ternyata, Jungrok mengajari Yunso di kampus layaknya seorang dosen dan mahasiswa. Karena Jungrok benar-benar serius mengajari Yunso. Namun, Yunso merasa ini sangat membosankan dan sudah tak semangat lagi. Lalu, Yunso pun menyarankan agar mengajarinya sambil duduk. Namun, Jungrok mengatakan jika akan lebih mudah dengan papan tulis saja. Yunso yang sudah bete berat pun mengajak Jungrok untuk belajar di tempat lain. Lalu, mereka pun mengantri tiket bioskop mobil. Yunso beralasan kalau belajar tak harus dengan buku. Dan kebetulan, film bertema hukum baru saja dirilis. Sebagai gantinya, mereka bisa belajar sambil menonton film itu. Namun, ini pertama kalinya untuk Jungrok menonton film setelah sekian lama karena dia sibuk belajar dan tak tertarik dengan film. Setelah itu, Jungrok membelikan makanan untuk Yunso yang membuat Yunso merasa senang. Namun, seketika Yunso menjadi bete ketika melihat Jungrok yang sedang mengobrol dengan wanita lain. Saat dalam perjalanan pulang di dalam mobil, Yunso menanyakan siapa wanita tadi. Namun, Jungrok menjawab jika dia pun tak kenal dengan wanita itu. Dia hanya orang asing yang meminta nomor teleponnya. Namun, Jungrok menolak untuk memberikannya. Mendengar hal itu, Yunso pun tersenyum bahagia. Namun, Jungrok malah bingung dengan respon yang Yunso berikan itu. Sesampainya di rumah, Jungrok terus melihat tiket bioskop itu sambil tersenyum. Sewon yang melihatnya jadi penasaran. Dan dia pun berpikir kalau orang yang sudah nonton bareng dengan Jungrok pasti orang yang Jungrok sukai. Namun, Jungrok hanya diam saja mendengar perkataan itu. Sementara itu, Yunso yang akan tidur mengirim pesan pada Jungrok dan mengucapkan terima kasihnya. Serta tak lupa mengucapkan selamat tidur. Jungrok pun membalas dengan mengatakan semoga Yunso mimpi indah. Membaca pesan itu, Yunso pun tersenyum bahagia. Sepertinya, Yunso sudah mulai menyukai Jungrok. Kesokan harinya, saat Jungrok dan Yunso keluar dari pengadilan, Jungrok diampiri oleh jaksa Yurim. Yunso seperti jemburu melihat kedekatan mereka berdua. Lalu mereka bertiga pun ngopi bersama. Dan Yurim menanyakan pada Yunso bagaimana menjadi sekretaris Jungrok. Karena Jungrok itu menyebalkan dan pasti Yunso merasa kesusahan. Yunso pun membenarkannya dan bertanya apakah mereka berdua sudah sangat dekat. Dan itu langsung dibenarkan oleh Yurim. Mereka memang bersahabat dari kuliah. Jungrok, Yurim, dan Sewon. Yurim pun lalu mengajak Jungrok untuk bertemu lagi. Dan Jungrok langsung menyetujuinya. Melihat keagraban mereka berdua, Yunso pun hanya bisa melongo dan bingung ketika melihat Jungrok tersenyum saat berbicara dengan Yurim. Di perjalanan pulang, Yunso yang jemburu dengan kedekatan Jungrok dan Yurim bersikap dingin pada Jungrok. Yunso akhirnya bertanya, mengapa kau tersenyum saat bersama Yurim tadi? Tapi Jungrok merasa bingung karena Yunso sendirilah yang kemarin mengatakan kalau dia itu terlihat tampan saat sedang tersenyum. Yunso lalu menjawab, jika semuanya itu harus ada takarannya. Lalu Yunso pun marah karena jemburu dengan kedekatan Yurim dan Jungrok. Sedangkan Jungrok heran dan masih tak peka dengan sikap Yunso itu. Selepas pulang kerja, Yunso pun masih jengkel dengan Jungrok yang selalu bersikap dingin tapi dia tersenyum cerah pada Yurim. Manajer Gong pun bertanya, apakah Yunso menyukai Jungrok? Yunso pun langsung mengelaknya, tapi dia masih belum menyadari perasaannya itu pada Jungrok. Di rumah Jungrok, Sewon menceritakan tentang putra konglomerat yaitu Lee Gang Jun yang terlibat skandal narkoba bersama artis Oh Yunso. Dan kini Lee Gang Jun sudah bebas. Lee Gang Jun sendiri menguntit Yunso dan ketika Yunso menolak, Lee Gang Jun menjebaknya dalam pesta narkoba untuk membalas dendam. Namun karena dia adalah putra dari konglomerat, semua orang mencoba menutupinya. Jungrok pun hanya terpaku mendengar hal itu. Ternyata, skandal narkoba yang menjerat Yunso itu merupakan jebakan yang membuat karir Yunso tamat dan bahkan semua orang menggunjing Yunso hingga saat ini. Singkat cerita, Yunso sedang bersama kliennya yang bernama Singgi pergi ke rumahnya. Singgi sendiri terlibat masalah bersama kekasihnya yang terlalu posesif dan bahkan selalu mengentitnya. Saat Singgi masuk ke rumahnya untuk mencari bukti menjerat pacarnya, Yunso melihat sesuatu yang terjatuh. Nah, saat hendak mengambilnya, ia terkejut karena ternyata kekasih Singgi ada di kolong tempat tidur. Pria itu lalu mengamuk pada Singgi. Yunso yang mencoba memisahkannya pun sampai terjatuh. Untungnya, Jungrok segera datang dan langsung melumpukan pria itu. Mereka pun lalu menjebloskan si pria itu ke penjara dan Yunso sangat gelisah karena dia teringat dengan penjebakan yang dilakukan oleh Lee Gang Jun, sang putra konglomerat padanya. Jungrok lalu meminta pria Yunso untuk tak menderita lagi. Lupakan semua kenangan buruk dan hidup bahagia untuk dirimu sendiri, ucap Jungrok sambil meniasiati Yunso. Yunso pun lalu tersentuh mendengar nasihat dari Jungrok itu, lalu dia melihat luka di leher Jungrok. Meski Jungrok mengatakan tidak apa-apa, namun Yunso merasa bersalah karena Jungrok terluka gara-gara dirinya. Lalu Yunso yang mengatakan jika dia pernah berperan sebagai perawat pun mencoba mengobati luka Jungrok. Namun kejanggungan terjadi ketika wajah mereka berdua berdekatan yang membuat Yunso dan Jungrok salah tingkah. Kesokan harinya, Jungrok datang ke kantor yang sudah disambut hangat oleh Yunso. Jungrok hanya bisa melongo ketika melihat semua meja Yunso bertema warna pink, lalu ia pun bertanya apa semua ini. Yunso mengatakan jika musim semi sudah tiba, jadi dia harus menghiasi mejanya dengan nuansa pink. Jungrok pun hanya menggaruk-garuk kepala saking bingungnya, lalu saat dia masuk ke ruangannya dia sangat shock ketika melihat ada beberapa barang yang berwarna pink. Yunso pikir sepertinya tak sopan jika hanya menghias mejanya sendiri. Tapi Jungrok mengaku bahwa ia lebih suka warna hitam daripada pink. Lalu dengan terpaksa, Yunso pun mengambil semua barang itu dengan wajah jemburut dan hanya meninggalkan not berwarna pink. Dia meminta Jungrok untuk menyimpannya saja jika Yunso tidak ada di ruangannya, Jungrok dapat menulis satatan di not pink itu dan menempelkannya di meja. Setelah kejadian itu, komunikasi Jungrok dan Yunso ketika di kantor banyak melalui not pink itu dan terlihat lebih sedikit romantis. Singkatnya setelah keluar dari pengadilan, Yunso dan Jungrok berencana untuk makan siang. Namun tiba-tiba saja, Yurim datang dan mengajak Jungrok untuk makan siang bersama karena ada hal penting yang ingin dia bahas bersama. Di sini, Yunso berharap agar dirinya bisa ikut. Namun Jungrok malah meminta Yunso untuk pulang lebih dahulu yang membuat Yunso menjadi kesal padahal Jungrok sudah berjanji makan bersamanya. Di restoran, Yurim memberitahu kalau kini dirinya bertanggung jawab atas kasus Im Yumi yang menusuk suaminya hingga tewas. Karena Im Yumi sering mendapatkan tindak kekerasan oleh suaminya selama bertahun-tahun dan ketika dipukuli, ia malah membunuh suaminya dengan pisau. Yurim lalu bertanya meminta pendapat Jungrok apa ini pembunuhan atau pembelaan diri. Jungrok menjawab jika sulit untuk membuat keputusan di situasi seperti ini. Setelah itu, Jungrok kembali ke kantor dan menemui Yunso yang keluar dari ruangannya. Yunso mengaku hanya mengambil notnya karena menurutnya orang seperti Jungrok tak memenuhi syarat memiliki memo berwarna pink. Jungrok pun kehiranan karena dia berpikir tak harus memenuhi syarat untuk memiliki memo itu. Padahal sebenarnya sikap Yunso itu menandakan jika dia sedang jemburu. Singkat cerita, para staf firma makan malam bersama begitu pun dengan Jungrok yang tumben datang. Si Oh Jun yang penasaran pun menanyakan pada Jungrok mengapa tumben dia ikut gabung bersama mereka. Jungrok pun terang-terangan mengatakan kalau dia datang karena Oh Yunso yang membuat semua orang melongo tak percaya. Si Oh Jun lalu menanyakan apakah mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Seketika Yunso pun terlihat kaget dan bingung. Jungrok lalu mengatakan jika dia hanya ingin menanyakan sesuatu pada Yunso. Mengapa sikap Yunso hari ini selalu dingin padanya jadi dia datang untuk menyelesaikan kesalahpahaman itu. Mendengar hal itu, Yunso pun semakin marah kenapa bisa-bisanya Jungrok bertanya di depan semua orang. Namun Jungrok beralasan kalau dia hanya ingin mendengar pendapat orang-orang tentang kesalahpahaman ini. Para staf pun penasaran dengan kesalahpahaman antara Jungrok dan Yunso itu. Yunso beralasan kalau dia sedang sensitif karena perutnya sedang lapar. Dan Yunso pun meminta maaf karena menyebabkan kesalahpahaman itu. Mendengar hal itu, Jungrok pun mengucapkan syukur karena bisa menyelesaikan kesalahpahamannya dengan Yunso. Namun Yunso kesal dengan sikap Jungrok itu yang membuat situasinya seperti di persidangan. Kesokan harinya, Seo Joon memberitahu Jungrok bahwa firma mereka akan menangani kasus Im Yumi, kasus yang sedang viral di Korea. Yang juga sedang ditangani oleh Yurim. Seo Joon mengambil kasus ini dan mendapat pernyataan kalau Im Yumi hanya membela diri saja. Awalnya, Jungrok menolak karena dia sedang menangani 32 kasus. Tapi Seo Joon memaksa karena ini permintaan organisasi wanita Korea yang menunjuk Jungrok menjadi pengacaranya. Lalu di ruangan Jungrok, ia meminta Yunso menemukan artikel yang terkait dengan kasus Im Yumi. Yunso pun mengerti dan mengaku sudah melihat kasus itu di berita. Dia bertanya apakah Jungrok menjadi pengacara utama kasus ini. Dengan kurang bersemangat, Jungrok pun menjawab iya. Yunso pun sangat yakin jika kasus ini ditangani oleh Jungrok, pasti klaim pembelaannya akan berhasil. Yunso berpikir jika ini adalah sebuah pembelaan diri. Saat suaminya memukul Im Yumi, dia jadi bereaksi secara mendadak yang membuatnya terpaksa membunuh sang suami. Singkatnya, Jungrok dan Yunso pergi ke pusat penahanan. Saat dalam perjalanan, Yunso merasa jika tangannya kedinginan. Jungrok lalu mengatakan jika Yunso kedinginan ada kantong untuk membuatnya tetap hangat. Dengan tersipu malu, Yunso pun langsung memasukkan tangannya ke saku milik Jungrok. Akan tetapi, Jungrok malah mengatakan jika Yunso harus meletakkan tangannya di saku jaketnya sendiri. Mendengar hal itu, Yunso pun sangat malu dan berjalan pergi. Setelah sampai ditahanan, Jungrok meminta agar Im Yumi menjelaskan secara rinci masalah yang terjadi saat itu. Namun, Im Yumi hanya diam seperti tertekan. Setelah itu, Jungrok bertemu dengan Yurim. Yurim sangat terkejut ketika mengetahui jika Jungrok yang harus menjadi lawannya nanti di bersidangan. Padahal, Jungrok sudah tahu betapa pentingnya kasus ini bagi dirinya. Ia tak percaya kalau Jungrok harus berdiri di sisi yang berlawanan. Jungrok pun menegaskan, jika itu bertentangan dengan etika pengacara untuk menolak permintaan klien. Jika dia pilih-pilih mengenai setiap kasus, maka dia tak akan bisa membela siapapun. Kesokan harinya, dalam ruang sidang, Yurim mengatakan jika terdakwa Im Yumi secara resmi menikah dengan korban Kim Yong Tae. Jaksa Yurim mengeklaim dari hasil otopsi Yong Tae, ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Karena Im Yumi menusuk tepat pada bagian vital. Setelah itu, Jungrok pun maju. Dia menunturkan bahwa terdakwa Im Yumi mengalami patah tulang sampai dirawat di rumah sakit selama sembilan minggu. Dengan demikian, dia meminta agar terdakwa dibebaskan dengan mengeklaim bahwa itu adalah tindakan pembelaan diri. Satu-satunya alasan Im Yumi adalah untuk bertahan hidup. Dia tak punya keinginan atau niat lain dibalik apa yang sudah terjadi. Jungrok pun membawa psikiater untuk menggambarkan kondisi mental Im Yumi saat ini. Si psikiater mengklaim kalau Im Yumi mengalami kecemasan dan stres tingkat tinggi. Ia mengartikan kalau Im Yumi memiliki penyakit kejiwaan. Setelah persidangan selesai, Jungrok cerita alasannya menjadi pengacara karena ia ingin memihak orang. Alih-alih menghukum terdakwa, Yun So heran karena dulu Jungrok pernah mengatakan alasan dia menjadi pengacara untuk menghasilkan banyak uang. Namun, Jungrok mengatakan jika saat itu ia malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Lalu kenapa kau jujur padaku sekarang? Tanya Yun So. Jungrok pun menjawab, karena apa yang Yun So katakan membuatnya ingin selalu jujur. Jungrok juga mengatakan, jika Yun So merasa kesepian dan tak ada satupun orang yang memihaknya lagi, saat itulah Jungrok akan memihaknya. Mendengar hal itu, Yun So pun langsung meleleh. Setelah itu, Yun So mengatakan jika ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada Jungrok, tapi ia akan mengatakannya di waktu yang tepat. Dan tiba-tiba, Jungrok menanyakan pada Yun So apakah dia menyukainya. Nah, Jungrok yang panik pun langsung meneluruskan perkataannya kalau yang dia maksud adalah restoran daging. Apakah Yun So menyukai daging sapi? Yun So pun langsung gelagapan dibuat salah tingkah oleh Jungrok. Mereka pun akhirnya makan bersama. Melihat Jungrok yang tak kunjung peka, Yun So pun akhirnya bertanya jika pasti Jungrok belum pernah punya pacar. Karena ia tampak tak pintar ketika berbicara mengenai wanita. Lalu Jungrok membalas bertanya bagaimana denganmu? Apakah kau pernah punya pacar? Yun So mengaku pernah punya pacar. Tapi ketika Jungrok menyodorkan artikel tentang Yun So, ternyata Yun So lajang sejak lahir. Yang membuat Yun So menjadi betek karena Jungrok terus mengeceknya. Kesokan harinya, Jungrok dan Yun So bekerja keras untuk kasus imyumi. Setelah selesai, mereka pun pulang dan ketika berada di lift, tiba-tiba saja lift itu rusak dan seketika lampu pun mati. Yun So yang panik pun berusaha ditenangkan oleh Jungrok dalam keadaan gelap itu. Tapi, ia malah terpanah dengan wajah Yun So. Sampai akhirnya, lampu mulai menyala dan keduanya saling bertatapan. Seorang petugas menatap keduanya dan hanya bisa melongo memikirkan sesuatu. Lalu, Yun So pun menghampiri manajer Gong dan memanggilnya dengan sebutan opa. Manajer Gong pun panik dengan Yun So, sementara Jungrok terlihat kesal karena kedekatan mereka berdua. Setelah sampai rumah, Jungrok terus memikirkan Yun So yang memanggil manajer Gong dengan sebutan opa. Jungrok berpikir kalau mereka itu berpacaran. Kesokan harinya saat di kantor, Jungrok datang dengan wajah datarnya. Yun So pun menawarkan kopi untuknya, namun Jungrok menolak dengan alasan dia tak mau membuat pacar Yun So marah. Yun So pun menjadi bingung. Jungrok lalu bertanya tentang pria tadi malam yaitu manajer Gong. Yang tentu saja, Yun So menjawab jika dia bukanlah pacarnya, melainkan sepupunya yang saat ini menjadi manajernya. Mengetahui hal itu, akhirnya Jungrok pun meminta dibuatkan secangkir kopi sambil tersenyum bahagia. Di dapur, CEO Jun memberitahu Yun So jika dia mendengar ini dari penjaga malam. Kemarin ada yang terjebak di lift. Jadi penjaga bergegas ke sana untuk membantu dan dia melihat ada pria dan wanita yang akan berciuman. Yun So yang sadar jika itu adalah dia dan Jungrok lalu mengatakan jika mungkin mereka berdua bukan akan berciuman. CEO Jun sangat penasaran dengan orang itu, begitu pun dengan Bu Enji. Seketika, Yun So yang panik langsung mengatakan kalau itu bukalah dirinya dan Jungrok. Yang tentu saja perkataan itu seketika membuat keduanya menjadi melongo. Sehingga cerita, Jungrok dan Yun So pergi ke TKP rumah Imbiumi. Ketika mereka sedang menyusuri setiap sudut rumah, tiba-tiba seseorang datang memukul Jungrok dari belakang. Lalu, Jungrok bergegas mengejar pesang pelaku dan meminta Yun So agar segera menghubungi polisi. Akhirnya, Jungrok pun berhasil melangkapnya dan si pria itu langsung dibawa oleh polisi. Yun So menangis ketika melihat Jungrok yang diserang tiba-tiba. Jungrok pun mengatakan kalau dia baik-baik saja. Namun, Yun So masih saja menangis karena Jungrok terluka sampai berdarah. Setelah itu, Jungrok akhirnya datang ke kantor polisi untuk melihat si pria yang menyerangnya tadi. Pria itu adalah Pak Sumyong, warga setempat yang memiliki latar belakang mental. Sumyong pikir jika Jungrok adalah pencuri, makanya dia langsung memukulnya. Jungrok pun menginterogasi Sungyong dan bertanya apa dia kenal dengan Imiyumi. Dan pernahkah dia berada di dalam rumah itu selain hari ini? Dengan ketakutan, Sungyong lalu mengatakan jika dia menyuruhnya untuk tak mengatakan apa-apa. Kesokan harinya, Tuan Li mengintai dari kejauhan toko daging milik ibu Sumyong. Tuan Li pun bertanya pada seorang kakek yang sepertinya akrab dengan Sungyong. Si kakek menceritakan kalau Sungyong jatuh cinta pada Imiyumi, jadi dia terus mengikutinya sepanjang waktu. Dan di hari kejadian saat Yongtae tewas, si kakek melihat Sungyong berjalan ke arah rumah Imiyumi. Sungyong begitu bahagia karena dia akan bertemu dengan Imiyumi saat itu. Lalu, Pak Li pun menceritakan pada Sungrok kalau Sungyong ada di rumah Imiyumi di malam penikaman Yongtae. Di sini, Sungrok pun berasumsi bahwa bisa jadi Sungyong terlibat di pembunuhan itu juga. Tuan Li dan Yunso lalu menemui Sungyong yang terlihat begitu panik. Yunso pun mendekati Sungyong dan mengingatkan tentang Sungyong yang menyerang Sungrok kemarin. Sebenarnya saat itu, Yunso benar-benar marah karena orang yang Sungyong pukul adalah orang yang ia sukai. Mengetahui hal itu, Sungyong pun langsung meminta maaf dan merasa bersalah. Lalu, Yunso mengatakan jika dia tahu perasaan Sungyong ketika orang yang dia sayangi terluka. Sungyong pun mengaku jika dia tak suka melihat Imiyumi sedih. Mendengar hal itu, Yunso mengingatkan Sungyong jika dia tak mengatakan hal seperti ini, maka Imiyumi mungkin akan lebih kesulitan lagi. Yunso lalu menyuruh agar Sungyong mengatakan yang sebenarnya apapun itu. Singkatnya, di persidangan kedua, Sungyong masuk ke dalam ruangan sidang yang membuat Imiyumi kaget. Sungrok pun mulai menyudutkan Jaksa Yurim yang mengabaikan Sungyong sebagai saksi satu-satunya. Sungrok menganggap kalau Jaksa hanya terpaku pada penuturan Imiyumi saja. Sungrok pun bertanya pada Sungyong, di hari itu siapa orang yang membunuh Kim Yong Tae. Yurim pun menyangkal karena tak ada sidik jari dan darah Sungyong di TKP. Itu hanya komentar Sungrok saja yang tak berdasar. Sungyong yang ketakutan membuat Imiyumi bereaksi dan menyuruh agar Sungyong tidak mengatakan apapun. Hal itu membuat para petugas langsung menyuruh Imiyumi untuk diam. Sungyong yang takut jika Imiyumi dilukai lagi, langsung mengaku jika dialah yang menikamnya. Dia menikamnya dengan pisau yang membuat Imiyumi terkapar lemas. Di malam itu, Sungyong datang ke rumah Imiyumi untuk menikmati. Membuatkan pesanannya, namun saat itu Imiyumi sedang dipukuli oleh Yong Tae. Sungyong yang tak terima langsung berteriak agar Yong Tae berhenti memukulinya. Imiyumi yang panik lalu meminta Sungyong untuk keluar. Tapi ketika Sungyong melihat Imiyumi kembali dipukul, Dia langsung mengambil pisau di atas meja dan langsung menusuk Yong Tae. Imiyumi hanya bisa menangis mendengar pengakuan Sungyong itu. Dan pada akhirnya, Imiyumi pun dinyatakan tidak bersalah. Dan Sungyong lah yang menjadi terdakwa pembunuhan Yong Tae. Di kantor pengacara, para staf firma bersorak tentang kemenangan kasus ini. Si Ojun memuji Jung Rok yang benar-benar menjadi pengacara terbaik di firma. Setelah kasus ini selesai, Jung Rok merayakannya bersama Yunso dengan minum soju. Namun wajah Jung Rok tak sumringah seperti biasanya setelah memenangkan sebuah kasus. Yunso pun mengerti perasaan Jung Rok yang harus berhadapan dengan Yurim temannya sendiri. Yunso bertanya mengapa Jung Rok menolak untuk menghadiri makan malam di perusahaan. Tapi ia malah mengajaknya minum soju. Jung Rok pun menjawab, jika hari ini dia hanya ingin minum bersama Yunso. Seketika, Yunso pun hanya bisa terdiam dan menahan senyum. Lalu saat keduanya berjalan pulang, Yunso pikir hari ini lebih dingin dari biasanya. Dan Yunso malah tertawa karena ia mengingat kejadian kemarin ketika dia memasukkan tangannya ke saku milik Jung Rok. Seketika, Jung Rok tiba-tiba menarik tangan Yunso dan menaruh di saku jahsnya. Jung Rok lalu mengatakan, jika dia khawatir sama seperti Yunso yang mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, Yunso terlihat sangat bahagia menyapa semua rekan kerjanya. Di ruangan, Yunso melihat sepaket bunga di atas meja. Sambil malu-malu, dia berkumam kalau itu pasti dari Jung Rok. Yunso lalu membaca surat di dalamnya yang begitu romantis dan tak menyangka kalau pengacara Jung Rok bisa seromantis itu. Yunso terus membaca dengan senyuman bahagia, namun ketika di pesan terakhir ada kata terima kasih sudah mengambil kasus dari asosiasi wanita Korea yang membuat Yunso langsung menghela nafas. Tak berselang lama, Jung Rok pun masuk dengan membawa secanggir kopi. Lalu Jung Rok memberitahu jika bunga itu dari asosiasi wanita Korea. Karena ia tak suka bunga, jadi ia menempatkan di meja Yunso agar bisa menikmatinya. Yunso pun terlihat kecewa mendengarnya. Di sore hari, Yunso masih bete karena Jung Rok tak kunjung mengajaknya kencan. Saat sampai di rumah, Yunso mengeluh karena dirinya yang tampak bodoh. Dia pun bertekad, jika kini dia harus menyalakan mode aktrisnya yang sulit didapat oleh para pria dengan kaya elegan sambil meminum wine. Tapi setelah beberapa saat, Yunso malah mabuk dan menelpon Jung Rok. Yunso mengaku tak sabar menunggu dan tak akan main cok jual mahal kepadanya lagi. Dia pun langsung mengajak Jung Rok untuk berpacaran yang membuat Jung Rok tak mengerti maksudnya. Yunso yang masih dalam keadaan mabuk terus berbicara tentang perasaannya kalau dia benar-benar menyukai Jung Rok. Jung Rok pun mencoba memanggil Yunso dengan wajah bingung tapi ponselnya sudah ditutup olehnya. Jung Rok yang bingung lalu meminta saran kepada Sewon tentang sikap aneh yang dilakukan oleh Yunso. Sewon pun mengatakan beberapa hal tentang sikap wanita yang menyukai pria kepada Jung Rok yang membuat Jung Rok pun sadar. Akhirnya, Jung Rok masuk ke ruangannya dan mengirim pesan pada Yunso. Sewon menghampiri Jung Rok kembali dan menggoda Jung Rok. Karena ini pertama kalinya untuk Jung Rok, Sewon pun menyarankan agar Jung Rok mengajaknya kencan dan menyiapkan sebuah bunga atau sesuatu yang kecil dan berkilau. Karena jika dia pergi dengan tangan kosong saat mengajak seseorang berkencan, maka sama saja pergi ke pengadilan tanpa adanya bukti. Kesokan harinya, Yunso terbangun dan panik mengingat semua yang dikatakan pada Jung Rok saat mabuk. Dia pun takut kalau Jung Rok akan ilfil dengan sikap agresifnya itu. Saat di kantor, CEO Jun memberitahu kalau Yunso cuti untuk beberapa hari. Jung Rok dan rekan lainnya pun terkejut dan merasa takut jika Yunso dalam masalah. Di ruangan, Jung Rok mencoba mencari tahu beberapa kesukaan dari Yunso dan ia menemukan sebuah video di mana Yunso menyukai ceker ayam. Sementara Yunso sendiri, dia datang ke kedai ceker ayam dengan hudi dan maskernya. Lalu dia pun berpapasan dengan Jung Rok yang ada di sana, namun dia langsung pergi menghindar. Jung Rok pun mengejarnya dan mengajaknya untuk berbicara. Jung Rok heran melihat Yunso yang kabur dan hari ini tak masuk kerja. Yunso mengaku terlalu malu bertemu dengan Jung Rok karena ocehannya semalam. Lalu dengan percaya diri, Jung Rok mengatakan jika sebenarnya dia sudah mengajak Yunso berkencan yang membuat Yunso pun kaget. Meskipun terlambat, Jung Rok tetap ingin mengajak Yunso berkencan dengan benar kali ini yang membuat Yunso pun tambah bahagia. Di sisi lain, Ketua Jaksa memarahi kinerja dari Yurim atas kasus Imbiumi. Ketua Jaksa sangat kecewa dan mengatakan jika seharusnya kasus ini ditangani oleh Jaksa lain saja. Yurim pun hanya bisa meminta maaf dan terlihat sangat lelah. Setelah itu, Yurim tak sengaja berpapasan dengan Jung Rok. Melihat Yurim yang begitu pucat, Jung Rok pun bertanya khawatir. Dan benar saja, tiba-tiba saja dia pingsan dan Jung Rok pun segera membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Yunso sudah siap-siap mengenakan pakaian rapi karena akan berkencan dengan Jung Rok. Akan tetapi, Jung Rok merasa tak enak hati dan memberitahu kalau hari ini sepertinya tidak bisa. Karena Jaksa Yurim pingsan, jadi dia harus membawanya ke UGD. Dengan berat hati, Yunso pun mengerti situasi saat ini dan tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Yurim akhirnya terbangun dan kaget melihat Sewon, sang mantan kekasih, sudah ada di depannya. Hubungan mereka sendiri berakhir dengan tidak baik, namun sepertinya Sewon masih menyukainya. Keduanya lalu keluar dari rumah sakit dengan berjalan berjauhan. Sewon terus menyemangati Yurim untuk tidak larut dalam kekalahannya, yang membuat Yurim pun menangis. Saking sedihnya, Sewon pun mendekat dan memeluknya. Keesokan harinya, Seo Jun meminta pada Yunso untuk membantu pengacara Choi dalam beberapa hari ini. Yunso pun mencoba mengelak karena Jungrok memiliki deadline yang banyak. Jungrok pun tak masalah dengan hal itu, namun Yunso kecewa mendengarnya. Setelah itu, Seo Jun menelpon CEO agensi Yunso, yang mana itu memang permintaan dari CEO agensi, agar Yunso dan Jungrok dibisahkan. CEO agensi takut kalau Yunso tertekan bekerja dengan Jungrok, lalu memutuskan untuk cuti kerja lagi seperti kemarin. Dengan terpaksa, Yunso pun akhirnya membantu pengacara Choi menjadi sekretarisnya. Setelah pulang bekerja, Jungrok teringat pada kencan pertamanya dengan Yunso yang gagal. Sementara Yunso masih ragu kalau Jungrok itu memang menyukainya. Namun tak berselang lama, Yunso dibuat terkejut dengan Jungrok yang sudah ada di depan rumahnya. Tanpa basa-basi, Jungrok mengajak Yunso untuk berkencan. Jungrok berpikir kalau dia tak bisa menunda lagi dan ingin membuat hari ini sebagai hari pertama mereka berdua. Lalu, Jungrok pun mengajak Yunso ke observatium yang membuat Yunso senang karena dia belum pernah ke sana sebelumnya. Di sana, Jungrok pun mengakui perasaannya jika dia benar-benar menyukai Yunso yang disambut bahagia oleh Yunso. Adegan pun diakhiri dengan pelukan hangat yang diberikan oleh Jungrok kepada Yunso. Singkat cerita di ruangannya, Yunso berencana untuk mengajak Jungrok diner. Dengan penuh semangat, Yunso pun mencari lokasi yang romantis dan langsung mereservasinya. Sementara itu, Jungrok kembali bertemu dengan Yurim. Suasana canggung karena permasalahan mereka pun membuat Jungrok menanyakan pada Yurim. Lalu, Yurim pun mengajak Jungrok untuk minum malam ini dan Jungrok pun menyangkupinya. Nah, saat Jungrok kembali ke kantor, Yunso menyapanya sambil memberitahu rencananya untuk nanti malam. Namun, Jungrok langsung memberitahu kalau dia akan pergi bersama Yurim. Yunso pun menjawab dengan rasa kecewa. Namun, dia masih menganggap jika Jungrok hanya ingin menghibur Yurim yang kalah di persidangan kemarin. Jungrok dan Yurim akhirnya minum bir bersama. Yurim meminta maaf karena selama ini ia egois ingin memenangkan kasus Im Yumi karena ingin bergabung di Departemen Kejaksaan Khusus. Jungrok pun memaklumi dengan keadaan Yurim saat itu. Di sisi lain, Yunso dan Munyi tengah makan bersama di sebuah restoran romantis yang seharusnya bersama Jungrok. Di sana, Munyi mengatakan jika dia tak percaya jika pengacara Jungrok bisa menghadapi cinta pertamanya yaitu Yurim. Yunso pun kaget mendengar Yurim adalah cinta pertama dari Jungrok. Munyi lalu mengatakan jika ini adalah rahasia. Sebenarnya, dia mendengar dari orang yang sekampus dengan pengacara Jungrok. Dia menyukai Jaksa Yurim namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena Yurim lebih memilih Seewon. Tapi menurut Munyi, pengacara Jungrok masih menyukai Jaksa Yurim. Itu bisa terlihat saat dia menatap Jaksa Yurim seperti tak biasa. Mendengar hal itu, Yunso pun sangat marah dan langsung memastikan itu semua pada Jungrok dengan datang ke rumahnya. Dia langsung bertanya apakah Jungrok menyukai Yurim. Jungrok pun membenarkan pertanyaan itu, tapi dia berpikir jika itu semua hanya masa lalu dan bukan sebuah masalah. Dengan kesal, Yunso lalu mengatakan meskipun masa lalu, itu rasanya aneh untuk minum bersama wanita yang dulu dia suka. Mana ada pacar yang memahami hal itu, kata Yunso. Setelah itu, Seewon datang menghampiri keduanya. Seewon sudah menduga kalau Yunso adalah pacar dari Jungrok. Yunso pun menyapa dan membenarkannya. Seewon lalu dengan penuh semangat mengajak Yunso untuk minum di dalam. Saat berada di dalam, Yunso pun melepas kacamatanya yang membuat Seewon terkejut karena ternyata pacar Jungrok adalah Oh Yunso, aktris terkenal itu. Seewon lalu mengatakan jika Jungrok sangat bodoh dalam berkencan. Seewon juga menanyakan apa kesalahannya kepada Yunso. Yunso menanyakan apakah Jungrok masih punya perasaan pada seseorang. Jungrok lalu menjelaskan jika Yunso tahu kalau dia menyukai Yurim dan soal cinta sekitiga mereka bertiga. Dengan percaya diri, Seewon mengatakan jika soal itu tak perlu khawatir karena Jungrok hanya tertarik sebentar saja saat kuliah. Itu hanya perasaan kecil dan jika memang serius maka mereka pasti akan menjadi musuh. Namun Yunso sepertinya masih ragu. Seewon lalu menjelaskan dari yang ia lihat kalau satu-satunya wanita dihati Jungrok adalah Yunso karena dia belum pernah melihat Jungrok membuka hatinya begitu luas kepada siapapun. Dan itu semua berhasil membuat Yunso percaya kalau Jungrok memang tidak menyukai Yurim lagi. Kesokan harinya, Seewon memberitahu kalau ada dua siswa sekolah hukum akan magang di firma mulai hari ini. Yunso yang baru datang lalu meminta maaf karena ia terlambat. Yang membuat dua pegawai magang itu melongo dan terpesona melihat kecantikan dari Yunso. Jungrok yang menahan rasa cemburu lalu marah pada Seewon dan bertanya apa mereka berdua sebelumnya diberitahu bahwa Oh Yunso bekerja di sini. Seewon Jun pun mengatakan jika itu sudah diberitahu. Bahkan dia juga membuat mereka menadatangani perjanjian kerahasiaan. Kesokan harinya, para karyawan firma akan pergi workshop begitu pun dengan Yunso yang semangat karena ini baru pertama kali baginya mengikuti perjalanan grup. Saat di res area, Jungrok membeli makanan kesukaan Yunso. Dengan senyuman sumiringahnya, dia akan membawakan makanan untuk sang pacar. Tapi saat itu, dua anak magang itu berjalan dengan cepat melewatinya. Begitu pula dengan Pak Choi yang juga membawa makanan yang sama. Mereka berlomba-lomba untuk memberi perhatian ke Yunso, sementara Jungrok hanya bisa berdiri di belakang melihatnya. Singkat cerita, mereka sampai di Gunung Seoul. Yunso merasa sangat senang karena ini pertama kalinya dia jalan-jalan dengan banyak orang. Tak berselang lama, Yunso pun merasa kedinginan. Jungrok yang hendak memberikan sarung tangan padanya, tapi dia terlambat karena salah satu siswa magang sudah memberikannya dulu. Yunso pun masih terlihat kedinginan, dan ketika Jungrok ingin memberikan jaketnya, lagi-lagi dia keduluan oleh CEO Jun. Pak Choi pun tak mau kalah dengan memberi vitamin ke Yunso agar Yunso tak terkena flu. Lalu, CEO Jun dan Pak Choi menyindir Jungrok yang tak perhatian sama sekali dengan sekretarisnya sendiri. Jungrok pun hanya diam saja mendengar sindiran itu. Malam harinya, para staf firma pun menyiapkan makanan untuk pesta barbecue. Tak berselang lama, Yunso datang mengenakan gaun pesta yang membuat semuanya pun merasa kaget. Yunso berpikir akan ada pesta barbecue di malam hari, dan bertanya mengapa mereka tak berganti pakaian. CEO Jun pun mengatakan, jika barbecue workshop bukanlah pesta sungguhan. Mereka hanya memanggang daging dan minum soju saja. Jadi, Yunso bisa mengenakan pakaian senyamanya. Dengan malu-malu, Yunso pun akhirnya pergi untuk mengganti bajunya. Saat pesta dimulai, Yunso terlihat begitu senang bisa dekat dengan Jungrok. Lalu CEO Jun memberikan banyak penghargaan untuk para karyawannya, begitu pun dengan Yunso. Saat sudah selesai pesta, Yunso mengirim pesan pada Jungrok. Tapi sepertinya Jungrok sudah tertidur. Yunso pun kemudian mencari udara segar di luar, dan dia malah bertemu dengan Jungrok di sana. Yunso ingin tahu apa yang sedang dilakukan Jungrok selarut ini. Dan Jungrok tiba-tiba saja memberikan cermin milik Yunso, yang membuat Yunso kaget karena sebelumnya cermin itu hilang. Jungrok berusaha keras untuk menemukannya, karena itu merupakan maskot keberuntungan dari Yunso. Jungrok juga mengatakan jika akhirnya dia bisa melakukan sesuatu untuk Yunso. Sedari tadi sebenarnya dia ingin memberikan yang Yunso mau, tapi dia terus kehilangan kesempatan. Mendengar hal itu, Yunso pun terus menatap Jungrok dengan wajah bahagia, dan ia pun langsung menciumnya. Keesokan harinya, Jungrok menangani kasus tentang seorang pria penjual marakun, yang mendapat komentar kebencian di situs sosial medianya. Yunso pun mengerti bagaimana perasaan pemilik toko itu karena dulu ia pun sering mendapatkan hujatan. Mengetahui hal itu, Jungrok pun bertanya mengapa Yunso tak menuntut para hatersnya itu. Yunso sendiri sebenarnya sudah melakukannya. Dia sudah menemui mereka, namun karena mereka adalah siswa dan orang tua yang memiliki anak, maka Yunso pun mengurungkan niatnya karena kasihan. Lalu, ia hanya meminta agar mereka berjanji untuk tak mengulanginya lagi. Jungrok yang penasaran pun langsung mengecek sendiri seberapa brutalnya komentar kebencian di sosmed milik Yunso. Dan ketika melihatnya, dia sangat marah dan meminta Yunso untuk menuntut para hatersnya itu. Karena menurutnya, itu bukanlah sekedar komentar kebencian, tapi itu sudah kejahatan. Yunso pun hanya bisa tersenyum karena Jungrok marah karena dia benci hatersnya. Dengan tegas, Jungrok mengatakan jika mulai sekarang masalahmu adalah masalahku juga. Saat di mobil, Jungrok bertanya tentang rencana Yunso setelah berhenti dari firma. Jungrok pun menyarankan agar Yunso mengejar karirnya di dunia hukum karena kini Yunso mulai mahir dengan itu. Namun, Yunso bingung menjelaskannya dan tiba-tiba saja manajer Gong datang menghentikan obrolan mereka itu. Kesokan harinya, seorang pria berjalan di bandara dengan sikap angkuhnya dan terlihat ada banyak sekali pengawal yang berada di belakangnya. Ternyata, dia adalah Lee Gangjun, putra konglomerat yang pernah menguntit Yunso dan dalang dari hancurnya karir Yunso. Saat di mobil, dia menatap foto Yunso bersama Jungrok yang terlihat bahagia. Di rumah, Yunso terlihat sangat gelisah karena merahasiakan tentang proyek untuk film barunya kepada Jungrok. Yunso takut, Junrok akan marah. Akan tetapi, Jungrok menangkapinya dengan lembut dan mengaku tak masalah jika Yunso menyimpan rahasia demi kebaikannya sendiri. Yunso pun tersentuh dengan ucapan pacarnya tersebut. Sementara, Lee Gangjun dari kejauhan melihat kemesraan mereka berdua dengan tatapan kemarahannya. Kesokan harinya, Yunso berjalan menuju kantor tanpa sadar barangnya terjatuh. Lalu, seorang pria tua mengambilnya dan berniat mengembalikannya. Namun, Yunso salah paham karena dia pikir pria tua itu adalah penguntit. Yunso yang ketakutan pun bergegas pergi sementara pak tua itu merasa kebingungan. Ternyata, pria tua itu adalah Pak Won, ayah dari Jungrok. Yunso pun kaget dan panik melihat Pak Won yang masuk ke ruangan Jungrok tiba-tiba. Ia mengira jika Pak Won terus menguntitnya. Dengan nada kesal, Pak Won pun menjawab kalau dia kesana untuk bertemu dengan Jungrok putranya. Mendengar hal itu, Yunso pun melongo kaget karena ternyata itu adalah calon mertuanya. Di ruangan, Jungrok langsung bertanya ada apa ayahnya datang. Pak Won tak menjawab dan hanya menyuruh Jungrok untuk sering-sering menelpon sang ibu. Pak Won pun melanjutkan dengan nada kesal kalau dia khawatir melihat putranya memiliki sekretaris yang tak bertanggung jawab seperti Yunso. Dengan percaya diri, Jungrok lalu mengatakan jika semua orang pernah membuat kesalahan. Ucap Jungrok membela Yunso. Lalu Jungrok menegaskan kalau ini adalah tempat kerjanya. Jadi ia berpikir karena tak ada sesuatu yang meresak, maka Pak Won disuruh untuk pergi. Dengan rasa kecewa, Pak Won pun meminta maaf karena telah mengganggu Jungrok selama jam kerjanya. Lalu ia pun bergegas pergi. Setelah itu, Jungrok mendapatkan telepon dari sang ibu yang ternyata ayahnya mengunjungi Jungrok untuk meminta bantuan. Karena Pak Won mengungkap kejahatan atasannya yang menggelapkan dana dan kini Pak Won diskors selama beberapa bulan. Dengan rasa bersalahnya, Jungrok pun lalu berjalan pergi menemui ayahnya yang terlihat sedih dan sedang melakukan demo seorang diri di depan kantornya. Jungrok pun mengajak ayahnya untuk berbicara lagi. Jungrok kini tahu permasalahan sang ayah dan bersedia menjadi pengacara untuk ayahnya dalam mengajukan gugatan. Kesokan harinya, Yunso meminta pada Jungrok untuk menghadiri persidangan penangguhan ayahnya. Menurutnya, ayah Jungrok akan sangat gugup jika pergi sendiri. Jadi, sebagai anak dan pengacaranya, sebaiknya Jungrok menemaninya. Yunso juga sudah membatalkan semua jadwal pagi Jungrok agar dia bisa menemani sang ayah. Jungrok pun akhirnya setuju dan membuat Yunso senang lalu memberikan botol obat penenang untuk Pak Won. Saat Jungrok sampai di pengadilan, ternyata benar kata Yunso, bahwa ayahnya begitu gelisah. Jungrok pun mencoba menenangkan bahwa dia akan memenangkan gugatannya lalu memberikan obat penenang untuk sang ayah yang langsung diminum olehnya. Sementara, Yunso yang ada di ruangan terlihat gugup karena sidang seharusnya sudah berakhir. Akhirnya, Jungrok menelpon dan memberitahu jika ayahnya akan diskor selama 3 bulan. Dia menyuruh agar mereka harus mulai bersiap untuk mengajukan gugatan. Yunso lalu menyuruh agar dia menghibur ayahnya dan alangkah baiknya jika dia bisa menyebutkan jika Yunso lah yang memberinya obat penenang. Singkatnya, saat mereka akan pulang, Yunso merasa ada mobil hitam yang mengikuti mereka dari tadi. Jungrok pun melihatnya lalu mencoba mengubah jalur yang membuat Yunso mulai panik. Sampai pada akhirnya, mobil di belakang itu menyalip dan berhenti di depan mereka. Yunso merasa kaget ketika melihat sosok Ligang Jun yang turun dari mobil itu. Yunso lalu menahan Jungrok agar ia tak turun namun Jungrok tak takut dan meminta Yunso agar tetap di mobil. Dengan tatapan dinginnya, Ligang Jun terus menatap Yunso yang membuatnya ketakutan. Setelah dia pergi, Jungrok pun mengetahui bahwa Ligang Jun adalah orang yang menjebak Yunso dalam pesta narkoba. Jungrok tak akan membiarkan pria itu mengusik hidup Yunso lagi. Nah, karena Jungrok tak mau membiarkan Yunso sendirian malam itu, dia pun mengajaknya bersama. Di rumah, Yunso menceritakan bahwa Ligang Jun awalnya hanya mendekatinya sebagai penggemar. Cerita pun lalu akan flashback ke belakang di mana saat itu Yunso terlibat proyek bersama perusahaan Ligang Jun. Mereka pun merayakannya di sebuah kafe privat. Semua terlihat bahagia atas kesuksesan proyek itu, lalu seorang pria memberitahu kalau sutradara memanggil Yunso. Saat dia pergi menemui sutradara ke ruangan lain, ternyata Ligang Jun sudah ada di depan pintu dan langsung menguncinya yang membuat Yunso panik. Ligang Jun mengatakan kalau dia mencintai Yunso, namun Yunso menolaknya. Gang Jun semakin ngotot sementara Yunso merasa ketakutan. Di saat itulah, para polisi divisi narkotika memasuki ruangan mereka dan menangkap Ligang Jun atas penggunaan narkoba. Yunso yang berada di sana pun dituduh menggunakan narkoba, namun dia dilepaskan setelah tes narkobanya negatif. Terima kasih telah menonton! Tapi karena dia berada di sana bersama Gang Jun, menjadi sebuah rumor yang membuat karirnya hancur. Dengan raut penuh kesedihan, Yunso menceritakan betapa hancurnya dia saat itu dan betapa bencinya dia padahal Ligang Jun. Jungrok pun lalu langsung mencoba menenangkan Yunso dan meminta Yunso untuk tak khawatir lagi. Dia juga meminta agar Yunso membuang semua kenangan buruknya dan dia akan membuat Yunso lebih bahagia dari siapapun mulai sekarang. Kesokan harinya, mereka berangkat kerja bersama. Sesampai di parkiran, Jungrok meminta Yunso untuk masuk terlebih dahulu. Karena ternyata, Jungrok menyadari kalau sedari tadi mereka dibuntuti oleh seseorang dan seseorang itu memotret Yunso secara diam-diam. Jungrok langsung rampas kamera itu yang membuat si paparazzi pun marah. Jungrok pun menimpali kalau memotret seseorang tanpa izin bisa terkena pelanggaran. Yunso tiba-tiba datang mengampiri keduanya dan mengatakan jika sebaiknya dia tak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Setelah itu, Yunso pun menelpon Gangjun dan memberitahu kalau paparazzi suruhannya sudah ketahuan. Dengan nada tegas, Yunso mengancam Gangjun akan membawa masalah ini ke pengadilan. Gangjun pun menanggapi keberanian Yunso itu dengan berkata jika Yunso sudah lebih berani daripada sebelumnya. Setelah itu, Yunso mengambil SD card milik paparazzi itu karena itu yang akan menyeretnya ke pengadilan. Setelah itu, Jungrok pun bertanya apa Yunso sungguh akan menuntutnya. Namun Yunso masih bingung karena dia sudah tak mau berurusan lagi dengan Gangjun. Di kantor agensi, penulis Lee bersama sutradara datang menemui CEO Yun dan manajer Gong. Penulis Lee mengaku tak bisa meng-casting Yunso lagi di seri terbarunya yang membuat CEO dan manajer Gong pun terkejut. Padahal, Yunso sudah bekerja di firma untuk seri ini. Penulis Lee pun menjelaskan alasannya bahwa ada perusahaan yang berinvestasi untuk seri ini dan pihak investor menolak Yunso menjadi pemeran utamanya. Seo Yun pun lalu meminta kontak investor itu untuk membujuknya dan di malam harinya, Seo Yun dan Yunso pun membuat janji dengan investor itu untuk membicarakannya. Yunso meminta agar CEO Yun tidak khawatir karena Yunso yakin bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Tak berselang lama, mereka pun dipuat kaget ketika melihat Lee Gangjun yang datang. CEO Yun dan Yunso tak percaya ternyata Gangjun adalah investor itu. CEO Yun pun marah dan mengajak Yunso untuk lebih memilih tidak bermain di drama ini daripada bekerja sama lagi dengan Lee Gangjun. Yunso sendiri masih tak beranjak sedikit pun dan bersikap tegas pada Lee Gangjun dan dia mengatakan bahwa saat ini dia sudah lebih bahagia. Di rumah, Yunso melihat naskah dramanya lagi dan Yunso menangis karena comebacknya gagal. Kesokan harinya, CEO Jun memberitahu pada staff firma bahwa Yunso tidak akan masuk bekerja selama beberapa hari karena sakit. Para staff pun bertanya karena khawatir. Sementara Yunso masih dipalut kesedihan namun siang harinya Yunso pun datang ke kantor firma yang membuat Bu Angie kaget karena tahu kalau Yunso sedang sakit. Yunso pun memberitahu kalau dia datang bukan untuk bekerja tapi sebagai klien. Yunso pun menemui Jungrok dan yakin akan menuntut Gangjun dengan bukti foto dan SMS ancaman di HP-nya. Jungrok lalu meminta Yunso untuk mempercayakan semuanya padanya. Setelah itu, Yunso diantar pulang oleh Jungrok yang terlihat khawatir. Jungrok pun lalu menenangkan Yunso jika dia pasti bisa mengatasi semua masalah ini. Ketika Yunso masuk rumah, dia merasa kaget karena tiba-tiba saja Lee Gangjun sudah ada di dalam. Dengan obsesinya, Lee Gangjun mengatakan jika dia merindukan Yunso yang membuat Yunso ketakutan. Namun untungnya tiba-tiba Jungrok datang dan langsung menghajar Lee Gangjun. Jungrok memperingatkan Gangjun untuk tidak menyentuh kekasihnya lagi. Lalu pada akhirnya, Lee Gangjun pun dibawa polisi dan Seewon meminta pada petugas untuk mengecek darahnya lagi karena Seewon mencurigai dia kembali mengkonsumsi narkoba. Setelah itu, Jungrok menemani Yunso yang masih ketakutan. Jungrok pun menenangkan kalau Lee Gangjun pasti tak akan muncul di hadapan Yunso lagi. Akhirnya, Lee Gangjun pun berhasil dijebloskan ke penjara dan didakwa atas pengancaman pada Yunso, penggunaan narkoba, serta penggelapan dana ilegal di perusahaannya. Yorim yang melihat berita itu pun seperti tak percaya begitu pun dengan CEO Yun dan Manager Gong. CEO Yun merasa lega karena dengan ini orang-orang akan mengetahui kebenarannya bahwa rumor buruk tentang Yunso itu tidaklah benar. Begitupun di kantor, para rekan Yunso seakan tak percaya kalau Yunso selama ini dalam kesulitan. Singkatnya, di ruangan, Jungrok datang memberikan artikel dan juga komentar publik terhadap Yunso, di mana sekarang sebagian besar berkomentar berisi dukungan untuk Yunso. Setelah pulang bekerja, Jungrok membahas tentang kontrak kerja Yunso yang hanya tinggal satu minggu lagi di firma. Yunso pun terlihat sedih lalu berjanji walau kontrak kerjanya habis, tak akan ada yang berubah di antara mereka. Yunso lalu mengecup tangan Jungrok, namun ia dikagetkan dengan kehadiran Manager Gong yang sudah ada di depan mobil. Di rumah, Yunso menceritakan kalau dia dan Jungrok sudah berpacaran yang membuat Manager Gong hampir tak percaya karena dulu Yunso sangat membenci Jungrok. Manager Gong pun lalu menghakimi agar Yunso menjaga citranya di publik karena kini perhatian publik berfokus pada Yunso. Manager Gong juga mengeluh dan meminta Yunso agar jangan sampai ketahuan. Besokan harinya di kantor agensi penulis Li dan sutradara kembali mendatangi tim Yunso. Dengan sinis CEO Yun bertanya ada keperluan apa karena mereka sudah mengeluarkan Yunso dari drama jadi pastinya tak akan ada yang tersisa untuk dikatakan. Dengan rasa menyesal penulis Li pun meminta maaf soal waktu itu mereka sangat tertekan karena tak ada investor yang muncul dan begitu mereka menerima tawaran semacam itu sepertinya mereka kehilangan akal. Dengan nada marah CEO Yun pun mengatakan jika mereka harus meminta maaf pada Yunso karena ini bukanlah lelucon. Mereka sudah menyuruhnya bekerja di firma hukum agar lebih tahu perannya tapi tiba-tiba mereka mengeluarkannya begitu saja. Pak sutradara lalu memberitahu kalau investor kini bertatangan mendengar Yunso akan bermain di serinya namun CEO Yun masih marah dan tak ingin Yunso bermain di drama itu lagi. Tapi berbeda dengan Yunso dia begitu senang dan tetap ingin bermain di drama itu. Yunso mengaku awalnya ia agak kecewa tapi sekarang ia bisa mengerti kalau mereka tak punya pilihan saat itu. Yunso yakin ia bisa memainkan peran pengacara dengan baik karena dia sudah terbiasa dengan dunia hukum. Di sisi lain para staf firma membicarakan Yunso yang tak masuk kerja hari ini. Jungrok pun memberitahu kalau Yunso ada urusan di kantor agensinya. Hal itu membuat BNG pun merasa penasaran apakah Yunso akan kembali berakting setelah namanya dibersihkan. Jungrok pun menjawab kalau Yunso sepertinya sudah tidak tertarik dan akan mengejar karirnya di bidang hukum. Namun tiba-tiba saja para wartawan menyerbu kantor firma. Mereka menanyakan tentang Yunso yang bekerja di firma untuk drama terbarunya sebagai pengacara. Jungrok yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam. Setelah itu Jungrok dan Yunso bertemu di rumah. Yunso yang gugup meminta maaf karena ia tidak bisa memberitahu Jungrok dari awal. Namun Jungrok tiba-tiba memeluknya sambil mengatakan selamat walau kenyataannya dia merasa terkejut. Tapi Jungrok tahu betapa Yunso sangat menyukai akting. Yunso pun tersentuh karena sebelumnya ia sangat khawatir kalau Jungrok akan marah dan mencampakannya. Jungrok sendiri sudah pernah mengatakan jika apa yang Yunso sembunyikan darinya selama itu demi kebaikannya maka ia memperbolehkannya. Setelah itu Jungrok dan Yunso pun menghabiskan waktu seharian bersama. di sisi lain Sewon dan Yurim pun semakin dekat dan mereka makan siang bersama di tempat yang dulu mereka sering datangi. Yurim pun lalu menanyakan sampai kapan Sewon akan tinggal di tempat Jungrok. Sewon menjawab jika dia sudah tak ingin lagi pulang karena dia hampir saja mati saat mengetahui apa yang dikatakan orang tuanya pada Yurim saat itu. Sewon tak percaya ayah yang ia bangkakan berkata kasar pada wanita yang ia cintai. Itulah sebabnya Sewon tak pulang ke rumah lagi. Sewon pun memberitahu kalau dia hanya ingin berada di sisi Yurim dan ingin bersamanya lagi. Namun Yurim hanya diam mendengar perkataan itu. Di sisi lain Jungrok bertemu dengan Manager Gong. Manager Gong bertanya apakah Jungrok benar-benar menyukai Yunso. Dengan tegas Jungrok pun mengiakan dan bertanya apa salahnya dengan itu. Manager Gong lalu mengatakan jika Jungrok mungkin sudah membaca artikel kabar bahwa Yunso sedang bekerja keras di firma hukum untuk syuting drama. Reputasinya sudah banyak pulih sejak saat itu. Tapi jika seandainya terungkap kebenaran dia berkencan dengan Jungrok orang mungkin mulai meragukan ketulusannya itu. Manager Gong juga memberitahu kalau saat ini adalah momen yang sangat penting bagi Yunso dan ia juga meminta agar Jungrok memutuskan Yunso demi kebaikannya. Namun dengan tegas Jungrok mengatakan jika dia sangat menyukai Yunso dan tak ingin putus dengannya. Tapi saat pulang Jungrok mulai kepikiran perkataan manajer Gong itu yang membuat pikirannya sedikit menjadi kacau. Jungrok takut jika karir Yunso akan jatuh lagi. Keesokan harinya Seo Jun memperlihatkan foto Jungrok bersama Yunso yang viral di media. Jungrok yang kaget pun menjelaskan jika di foto itu mereka hanya makan dan mengobrol saja. Di ruangan Yunso pun tak menyangka kalau berita ini akan viral. Dia memberitahu kalau pihak agensinya akan merilis artikel untuk membantah berita itu. Jungrok sendiri hanya diam saja mendengar hal itu. Singkatnya di atap Jungrok merenungkan tentang Yunso. Jungrok tahu betapa cintanya Yunso dengan dunia akting. Dia pun lalu akan mencoba membuat keputusan terbaik untuk hubungannya dengan Yunso. Di malam harinya para staf firma membuat pesta terakhir untuk Yunso. Tapi saat itu Jungrok tidak hadir. Yunso pun sedikit kecewa dan setelah pesta selesai Jungrok tak kunjung membalas pesan dari Yunso. Namun pada akhirnya dia pun datang juga. Jungrok mengatakan jika dia ingin memberikan pesta perpisahan kepada Yunso dengan istimewa dengan menyewa satu bioskop untuk menonton film romantis. Hal itu tentu saja membuat Yunso tersenyum bahagia. Setelah selesai menonton Jungrok tiba-tiba mengajak untuk berpisah. Dengan terkejut Yunso pun memastikan apa kesalahannya sampai Jungrok tiba-tiba minta putus. Namun Jungrok hanya mengatakan jika itu demi kebaikan Yunso dan dia berpikir jika mereka tak bisa bergencan lagi. Lalu Jungrok pun pergi meninggalkan Yunso sendirian yang tak kuat menahan rasa sedihnya. Sementara di mobil Jungrok mencoba menahan tangisnya karena sebenarnya dia juga tak ingin putus dengan Yunso. Jungrok hanya tak ingin reputasi Yunso buruk ketika publik tahu tentang hubungan mereka. mencoba mencoba mencoba. Di kamar Yunso tak henti-hentinya menangis Manajer Gong yang datang pun khawatir dengan keadaan Yunso itu Yunso berkata jika dia putus dengan Jungrok Jungrok memutuskannya tiba-tiba yang membuatnya merasa sedih Mendengar hal itu manajer Gong pun terlihat kaget dan merasa tak enak hati dengan Yunso Kesokan harinya Yunso datang ke firma untuk mengambil barang-barangnya Yunso masuk ke ruangan dan hanya saling bertatapan dengan Jungrok yang tak mengubrisnya dan berpura-pura sibuk bekerja Yunso pun akhirnya hanya bisa menangis di tangga begitu pun dengan Jungrok yang menahan air matanya Setelah pulang bekerja, Jungrok yang galau curhat ke Sewon Sewon tak mengerti dengan keputusan Jungrok itu karena Sewon tahu jika Jungrok begitu menyukai Yunso Jungrok mengaku kalau dia tak mau jadi penghalang bagi karir Yunso Tidak ada lagi cara selain membiarkannya pergi, begitulah kata Jungrok Sewon pun menambahi, walau begitu Yunso pasti tak tahu alasan Jungrok Dan dia pasti hanya akan mengingatnya sebagai pria yang jahat yang mendadak berubah Di sisi lain, Yunso kini sedang proses reading untuk projek dramanya Yunso terlihat begitu bahagia karena dia akan kembali debut Di sisi lain, seorang wanita mendatangi kantor firma dan berteriak mencari pengacara Jungrok Ternyata dia adalah ibu dari Sewon Jung terdakwa pembunuhan Kim Yong Tae dalam kasus Im Yuni Sang ibu terus mengamuk tak terima anaknya dijebloskan ke penjara Si Oh Jun pun meminta wanita itu untuk tenang Sang ibu berkata jika anaknya bukanlah orang yang kejam yang menikam orang dua kali hingga tewas Keesokan harinya, sidang putusan untuk Sumyung pun berlangsung Sumyung lalu dinyatakan bersalah dan diadili 20 tahun penjara Sang ibu pun histeris mendengar putusan anaknya itu Setelah persidangan selesai, bu Pak yang frustasi menemui Jungrok dan meyakinkan kalau bukan Sumyung yang membunuh Kim Yong Tae Jungrok sendiri mengerti bagaimana perasaan sang ibu Namun Sumyung sudah mengakui kejahatannya di pengadilan dan itu tidak bisa lagi dibantah Bu Pak pun lalu mengatakan kalau Kim Yong Tae ditusuk dua kali Dan Bu Pak yakin kalau Sumyung hanya menusuknya satu kali dan tusukan kedua mungkin saja berasal dari Im Yuni Bu Pak juga memberitahu kalau setelah Sumyung dipenjara Im Yuni tidak pernah mengunjunginya dan menghilang begitu saja dari lingkungan Mendengar hal itu, Jungrok pun sangat kaget Di ruangan, Jungrok mencoba menelpon Im Yuni tapi nomornya sudah tidak aktif Wajahnya pun panik merasakan ada sesuatu yang aneh Di sisi lain, Yunso melakukan syutingnya di mana dialognya itu mengingatkannya pada malam saat dia putus bersama Jungrok Yunso pun menangis mengingat kejadian itu Yang membuat sutradara memuji akting Yunso karena begitu natural dan sangat bagus Sementara, Jungrok mendapat kabar dari Pak Lee kalau Im Yuni memang menghilang seperti di telan bumi Sebelum menghilang, Im Yuni mencairkan sebelas asuransi milik Yong Tae yang membuat Jungrok terdiam tak percaya Setelah itu, Jungrok dan Pak Lee bertemu dengan pegawai asuransi yang membantu mencairkan uang saat itu Si pegawai memberitahu jika di hari itu Im Yuni terlihat gelisah dan selalu melihat keadaan di luar Si pegawai melihat ada seorang pria yang menunggunya dengan menutup wajahnya menggunakan topi Si pegawai juga yakin kalau mereka naik mobil bersama saat pergi Mendengar hal itu, Jungrok pun makin mencurigai Im Yuni Lalu keesokan harinya, Jungrok mengatakan pada si Ojun bahwa dia akan mewakili Sumyung dalam mengajukan banding Tentu saja, hal itu membuat si Ojun kaget karena Jungroklah orang yang menunjuk Sumyung sebagai pelaku Dan kini dia malah akan membantu Sumyung banding Si Ojun juga menjelaskan jika ini merupakan pelanggaran bagi pengacara Karena membela terdakwa yang dulu dia salahkan Nah untuk memastikan semuanya, Jungrok pun lalu menemui Sumyung Dia kembali bertanya apakah Sumyung yang telah menusuk Kim Yong Tae Dengan rasa takut, Sumyung pun menjawab Iya, akulah yang menusuknya sekali Aku benar-benar menikamnya sekali, hanya sekali Hal itulah yang membuat Jungrok mengatakan tekatnya pada si Ojun bahwa dia akan menjadi pengacara bagi Sumyung dalam mengajukan banding Si Ojun pun menganggap jika Jungrok sudah gila Karena publik akan mengkritik Jungrok dan akan mempertanyakan kenapa dia sangat pelin-pelan soal kasus ini Bahkan orang pasti akan mulai kehilan kepercayaan padanya sebagai seorang pengacara Namun Jungrok tetap ngotot bahwa dia akan meluruskan kesalahan ini Keesokan harinya, Jungrok yang baru saja keluar dari pengadilan tiba-tiba diserbu para wartawan yang mengeklaim bahwa Jungrok tak konsisten dengan kasusnya Di sisi lain, manajer Gong dan Yunso menonton berita tentang Jungrok yang banyak dikritik oleh publik Yunso pun terlihat begitu khawatir Di sisi lain, Jungrok kini sangat gelisah Dia lalu membaca not dari Yunso yang menyemangatinya agar tetap menegakkan keadilan Setelah itu, saat akan pulang, Jungrok duduk di depan halte sambil melihat potret Yunso yang menjadi model iklan Jungrok hanya bisa terdiam, sampai akhirnya dia pun menangis karena merindukan kehadiran dari Yunso Sementara itu di kantor firma, para staff kebingungan dengan nasib kantornya yang mendapat banyak kritikan karena tindakan dari Jungrok Terlebih lagi, mereka belum mendapatkan klien baru sejak kejadian itu Jungrok lalu menemui CEO Jun yang masih marah Jungrok memberikan sebuah surat pengunduran dirinya karena sudah menyebabkan banyak kerugian bagi firma CEO Jun pun marah dengan keputusan tersebut karena menurutnya dengan Jungrok keluar maka semua akan sama saja dan tak mengubah apapun Di sisi lain, Yunso khawatir melihat pemberitaan tentang Jungrok yang terus dibicarakan Setelah pulang bekerja, Jungrok mendapatkan telepon dari Sewon yang mengajaknya untuk minum soju Jungrok datang ke restoran itu dan terdiam ketika melihat CEO Jun yang sudah bersama Sewon Sewon pun menceramai keduanya yang bertengkar seperti anak kecil Sewon memarahi Jungrok yang malah memutuskan untuk risen dan CEO Jun yang terlalu kasar pada Jungrok Sampai mengatakan bahwa Jungrok mengambil kasus sumyung hanya untuk mendapatkan perhatian publik saja Sewon pun meminta keduanya sama-sama bertanggung jawab dan berbaikan lagi Lalu dia pun meninggalkan keduanya agar mereka lebih leluasa Akhirnya, Jungrok meminta maaf karena egois dan banyak merugikan firma Dia melakukan hal itu untuk menenangkan hatinya dan maka dari itu Jungrok pun mengundurkan diri Karena dia yang akan menanggung semuanya sendiri CEO Jun pun mengerti dengan kondisi Jungrok saat ini Dia mengungkapkan jika Jungrok mengundurkan diri dari firma seperti itu Akan bagaimana hidupnya tegas CEO Jun CEO Jun pun lalu mengajak untuk melakukan bersama karena dia tak bisa melihat Jungrok hancur seperti itu Keesokan harinya di firma, CEO Jun datang dan meminta para staff untuk bersiap mengadakan rapat darurat Dia mengatakan akan menyelamatkan seseorang yaitu pengacara Jungrok yang paling dibenci publik saat ini Mereka pun akhirnya briefing dan mendengarkan penuturan Jungrok tentang kecurigaannya pada imuni Setelah selesai briefing, di ruangannya Jungrok pun merasa ada yang aneh Karena darah berjeceran di mana-mana dalam serangan itu Tapi jaket Sumyung terlihat bersih Keesokan harinya di sidang, Jungrok mengeklaim bahwa Sumyung hanya menusuk Yongtae satu kali saja Jungrok juga menunturkan bahwa imuni menghilang setelah mencairkan asuransi sebesar 5 miliar won Setelah itu, tiba-tiba jaksa memanggil satu-satunya saksi dalam kasus itu Yaitu imuni yang membuat Jungrok kaget melihat kedatangannya Sebagai seorang saksi, imuni menatap Sungyung lalu menangis Dan jaksa bertanya apakah Sungyung yang sudah menusuk Yongtae sebanyak 2 kali Hal itu pun lalu langsung dibenarkan oleh imuni Jungrok sendiri tak putus asa Kini Pak Lee berhasil mendapatkan rekaman CCTV imuni bersama pria misterius itu Lalu, Jungrok pergi menemui Yorim dan memperlihatkan rekaman CCTV-nya Dia meminta tolong agar Yorim bisa mengidentifikasi sidik jari pria misterius itu Yorim pun akhirnya menyangkupi permintaan Jungrok itu Sementara di rumah, Yunso mengingat perkataan manajer Gong Bahwa Jungrok memilih putus dengan Yunso karena menyukai Yunso, bukan membencinya Yunso pun kini merasa yakin kalau Jungrok memang masih menyukainya Keesokan harinya, Yunso menghabiri Jungrok di depan rumahnya Jungrok terlihat kaget, namun Yunso langsung memberikan bekal makanan pada Jungrok Agar dia tak melewatkan makan siang di tengah kesibukannya Lalu, Yunso tak lupa juga menyemangatinya Jungrok sendiri hanya bisa diam dan tak bisa berkata apa-apa Setelah itu, Yorim berhasil mengidentifikasi sidik jari pria yang bersama imuni Yorim mengatakan ada kejanggalan karena sidik jari itu milik seseorang yang sudah meninggal Lalu, Yorim memberikan surat NSI yang menyatakan sidik jari itu milik Choi Sang-ho Mantan suami imuni yang pertama yang sudah meninggal karena kebakaran Jungrok pun kaget dan itu artinya mantan suaminya masih hidup Yorim pun membenarkan kalau tubuhnya sengaja ditukar Pihak Yorim sendiri sudah meminta surat perintah penangkapan untuk imuni dan Choi Sang-ho Singkatnya, sidang kembali berlangsung Jungrok memutar rekaman CCTV imuni bersama pria misterius itu Jungrok menuturkan bahwa pria itu adalah mantan suami imuni yang meninggal yaitu Choi Sang-ho Yang membuat semua orang kaget merasa tak percaya Choi Sang-ho yang diduga meninggal karena kebakaran sebenarnya masih hidup Dan dia adalah kaki tangan kejahatan imuni ucap Jungrok Di sisi lain, Choi Sang-ho pun berhasil ditangkap lalu ia diintrogasi Ia mengatakan kalau ia pun menjadi korban dari imuni Sang-ho menceritakan kalau imuni terus mempengaruhi Sum-yung untuk membunuh Yong-tae Sum-yung yang merasa kasihan pada imuni, akhirnya dia pun membunuh Yong-tae Setelah itu, imuni pun meminta agar Sum-yung kabur dan tutup mulut Tak berselang lama, Sang-ho keluar dari ruangan lain dan seakan tak percaya karena imuni memanfaatkan Sum-yung Imuni sendiri sengaja meminta Sum-yung untuk tutup mulut karena dia yakin pada akhirnya nanti Sum-yung akan membeberkan bahwa dialah orang yang membunuh Yong-tae Dengan begitu, imuni akan dibebaskan dan terhindar dari segala kecurigaan Nah, ketika Sang-ho akan pergi, ternyata Yong-tae masih hidup Lalu, Sang-ho pun menusuknya hingga tewas Dan imuni meminta agar Sang-ho pergi dengan membersihkan semua sidik jarinya Pada akhirnya, imuni pun dinyatakan bersalah atas konspirasi pembunuhan bersama Sang-ho Untuk mendapatkan pembayaran asuransi dari Yong-tae Sementara itu, para staf firma seakan tak percaya dan senang dengan kemenangan Jung-rok Begitupun dengan CEO Jun yang bangga karena kini reputasi firma banyak mendapatkan pujian Jung-rok kembali diampiri oleh Yun-so dan Yun-so mengatakan jika dia sudah tahu kenapa Jung-rok memutuskan untuk berpisah Yun-so juga mengatakan jika dia lebih takut kehilangan Jung-rok daripada kehilangan peluangnya di industri ini Oleh karena itu, jika Jung-rok sungguh peduli pada Yun-so Yun-so meminta agar Jung-rok tetap berada di sisinya Dengan penuh bahagia, Jung-rok pun mengatakan jika dia sangat mencinta Yun-so Dan pada akhirnya, mereka pun kembali berpacaran Keduanya terlihat sangat bahagia Lalu, Jung-rok menemani Yun-so tidur Dan Yun-so bercerita bahwa setelah putus dari Jung-rok Insomnianya kembali mengganggu dan membuatnya semakin tersiksa memikirkan Jung-rok Jung-rok pun mengalami hal yang sama Karena ia kesulitan setiap malam dan pagi setelah putus dari Yun-so Lalu, mereka pun berjanji bahwa mereka tidak akan berpisah lagi Tidak mengenai Terima kasih. Terima kasih. Jungrok hanya ingin sering-sering bertemu dengan Yunso saja. Singkatnya, Yunso masuk ke set syuting dan menyapa semua kru. Yunso pun kaget ketika melihat Jungrok yang menjadi pengacara penasihat untuk dramanya. Di samping itu, Yunso begitu senang karena dia sudah merindukan Jungrok dan langsung memeluknya. Yunso ya, ada di sini! Yunso ya! Oh Yunso! Oh, oh! Tidak datang kembali. Yunso ya, pergi! Syuting pun dimulai. Yunso sebagai pengacara sedang melakukan reka adegan. Dia pun lalu bertanya tentang gerakan-gerakan yang seharusnya dilakukan oleh pengacara saat sidang. Jungrok lalu mendekat dan memberikan pengarahan. Mereka seperti mencari kesempatan untuk saling bersentuhan yang membuat manajer Gong tak habis pikir dengan kelakuan keduanya. Kesokan harinya, Yunso beradakan di depan pengadilan bersama lawan mainnya. Mereka memainkan adegan akan berciuman. Jungrok yang menyaksikan itu menghentikannya dan mengatakan jika sebagai seorang pengacara, berciuman di depan pengadilan adalah hal yang tidak realistis. Karena pengadilan adalah tempat yang suci. Sebenarnya, Jungrok hanya semburu saja melihat Yunso beradakan mesra bersama pria lain. Manajer Gong pun lalu langsung mengajak Jungrok untuk pergi dari tempat itu agar ia tak mengganggu jalannya syuting. Di malam hari, para staf firma makan malam bersama Yunso. Si Oh Jun pun lalu memberitahu kalau pengacara Choi dan Moon Yi sudah resmi berpacaran. Lalu, si Oh Jun meledek Jungrok yang masih jomblo dan tak pernah punya pacar. Dia pun lalu akan menyiapkan kencan buta baginya. Dengan percaya diri, Yunso menyelah dan memberitahu kalau Jungrok dengan dirinya sudah berpacaran. Mendengar hal itu, para staf pun merasa tak percaya apalagi si Oh Jun yang merasa patah hati. Awalnya, Yunso sendiri ragu untuk memberitahu mereka. Tapi dia sangat menyukai dan mempercayai semua orang di sana. Jadi dia ingin jujur dengan mereka semua. Saat di rumah, manajer Gong memberitahu kalau besok pagi Yunso akan mulai syuting di luar negeri. Yunso pun kaget karena jadwal yang dimajukan itu. Dia begitu sedih karena tak akan bertemu dengan Jungrok selama satu bulan. Jungrok pun ikut terkejut mendengar sang kekasih akan pergi besok. Jadi, mereka hanya punya waktu 20 jam lagi untuk bersama. Jungrok langsung memutuskan untuk cuti hari itu juga. Namun sayangnya Bu Angie memberitahu kalau klien Jungrok ditangkap polisi. Yang membuat Jungrok harus bergegas ke sana. Yunso yang mendapatkan kabar dari Jungrok merasa sedih karena mereka tidak jadi bertemu. Saat Jungrok kembali ke kantor dengan wajah sedihnya, Pilgil memberitahu jika ada sekretaris istimewa datang untuk membantunya hari ini. Jungrok pun bingung dan ketika ia masuk ke ruangannya, Ia melihat Yunso yang ada di sana. Yunso mengatakan jika mereka hanya memiliki waktu 18 jam tersisa untuk bersama. Jadi, dia akan kembali menjadi sekretaris selama satu hari. Jungrok pun tersenyum bahagia mendengarnya. Namun saat Yunso sedang berbahagia membantu Jungrok, Tiba-tiba manajer Gong menelepon dan memberitahu bahwa Yunso akan mewawancara online malam ini. Alah hasil, dia pun harus pergi terlebih dahulu. Di rumah, Jungrok menonton siaran live Yunso sambil senyum-senyum sendiri. Lalu ketika Yunso memberikan sebuah kuis dengan hadiah ditelepon olehnya, Jungrok pun sangat bersemangat memenangkan kuis tersebut. Jungrok langsung menuliskan jawaban dan menurut Yunso jawabannya itu sangat spesifik. Jungrok pun lalu ditelepon oleh Yunso yang meminta agar memperkenalkan dirinya. Jungrok sendiri menyamarkan namanya. Dia hanya mengaku tinggal di Bang Baidong sebagai seorang pengacara. Yunso pun langsung menduga jika itu adalah Jungrok. Seketika wajahnya pun langsung menjadi sangat senang. Jungrok mengatakan jika pacarnya juga berangkat ke suatu tempat yang jauh selama satu bulan. Jungrok hanya ingin mengatakan padanya untuk bersenang-senang saat di sana dan tetap sehat karena dia akan selalu mendungunya di sini. Yunso pun mengangguk dan menahan senyuman sambil mengatakan jika dia yakin pacarmu tahu bagaimana perasaanmu dan merasakan ketulusanmu. Singkat cerita, Yunso yang berada di luar negeri selalu menghubungi Jungrok. Mereka selalu mengabari kegiatan mereka satu sama lain. Saya sudah berhubungan untuk mencari. 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 Lalu saat sudah satu bulan, Yunso menelepon Jungrok dan meminta untuk tak salah paham dengan sebuah artikel baru. Yunso menjelaskan, jika itu sama sekali tak benar. Karena dia terus dibombardir dengan telepon dari wartawan, jadi dia pun harus mematikan teleponnya. Jungrok pun akhirnya melihat artikel itu yang mengatakan bahwa Yunso dan lawan mainnya sedang menikmati kencan rahasia di Amerika. Setelah beberapa hari, Yunso pun akhirnya kembali ke Korea. Dia mencoba menelpon Jungrok namun tak kunjung diangkat. Yunso pun lalu merengek akan menemui Jungrok sekarang juga. Namun manajer Gong membantahnya kalau sekarang pasti banyak paparazzi yang sedang mengikutinya. Yunso pun kesal dengan manajer Gong dan pulang dengan wajah sedihnya. Namun, dia dikagetkan dengan adanya wine dan kue yang ada di mejanya. Jungrok pun lalu menghampirinya dan memberikan baget bunga untuk Yunso. Yunso pun sangat senang karena ternyata Jungrok tak marah kepadanya. Jungrok pun memeluk Yunso dan mengatakan kalau dia sudah sangat merindukannya. Sementara itu, Sewon mengajak Yorim ke rumah baru yang akan ditempatinya. Dia lalu mengajak Yorim menikah dan hidup bersama-sama. Sewon sendiri sengaja memilih tempat dengan jendela besar agar mereka bisa meletakkan sofa di sana dan menikmati sinar matahari seperti yang disenangi oleh Yorim. Yorim pun seakan tersentuh dengan hal itu dan ia pun akhirnya mau menikah dengan Sewon. Di sisi lain, Yunso mengajak Jungrok ke butik. Yunso mengatakan kalau dia akan mengajak Jungrok ke pesta ulang tahun agensinya. Jungrok kaget karena dia hanyalah pengacara penasehat. Datang ke pesta dengan jas mahal hanya akan membuatnya terlalu mencolok. Yunso lalu mengatakan, jika Jungrok datang tak akan menjadi pengacara penasehat. Tapi, dia akan berada di sana sebagai pacar dari Yunso. Yunso sudah tak ingin menghindar atau bersebuti lagi. Dia ingin memberitahu semua orang tentang hubungan mereka berdua. Pesta pun juga dihadiri oleh para staf firma. Yunso masuk dengan merangkul lengan Jungrok yang membuat semua wartawan mengambil gambar mereka berdua. Semua melihat keduanya yang terlihat serasi. Begitupun CEO Yun dan juga manajer Gong yang juga ikut senang dengan kebahagiaan mereka berdua. Dan akhirnya, film pun tamat. Terima kasih telah menonton!